Dikatakan bahwa bunga dan daun yang beterbangan dapat melukai orang. Di domain kesatuan ini, daun-daun yang berguguran sama lebatnya dengan gunung tai, sedangkan bunga-bunga yang beterbangan sangatlah indah. Seolah-olah bunga-bunga merah muda yang tak terhitung jumlahnya telah terkoyak menjadi kelopak dan tersapu ke langit oleh angin. Ketika bunga-bunga itu melayang turun, mereka sudah berada di atas kepala Raja Iblis. Pada saat itu, seolah-olah ada pilar cahaya yang terbuat dari kelopak bunga merah muda turun dari langit dan menyelimuti sapi ilahi penekan laut. Dalam sekejap, kelopak yang tak terhitung jumlahnya menumpuk. Pertama, kelopak menutupi keempat kakinya, lalu bahunya, dan terakhir kepalanya. Hanya dua tanduk yang melengkung dan tajam yang tersisa, dengan enggan dan sia-sia memperlihatkan ketajamannya. Pemakaman bunga Hari-hari berbunga telah berlalu, dan kelopak-kelopak bunga yang berguguran dikumpulkan oleh para wanita di kamar tidur mereka dan dikubur di bawah tanah. Ini adalah pemandangan yang indah, keindahan dan kelembutan di hati orang-orang. Tetapi pada saat ini, pemandangannya berubah menjadi kejam. Sejak kelopak bunga merah muda menutupi langit dan mengubur Raja Iblis, gerakannya yang awalnya berjuang tampak melambat. Seolah-olah aroma bunga telah memasuki tubuhnya dan membuat anggota tubuhnya lemas. Sesaat kemudian, gundukan bunga berbentuk banteng yang terbuat dari kelopak merah muda itu hanya bergetar sedikit. Ia tidak tampak sedang melawan, tetapi lebih seperti menangis. Sungguh metode yang aneh. Zhang Fan perlahan bangkit. Dia masih bersembunyi di tempat teduh bersama bayangan penghindar Iblis Surgawi. Dia menatap gundukan bunga yang bergetar dan diam-diam terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan bahwa membunuh bisa begitu indah. Hari ini, dia akhirnya melihat keanehan kemampuan atribut kayu. Pada titik ini, dia sudah berniat untuk bergerak. Meskipun dia tidak peduli siapa yang hidup atau mati, karena itu terkait dengan metode kultivasi atribut kayu dan teknik Iblis musim semi penyelamatan pohon layu, dia mungkin juga menyelamatkan nyawa Raja Iblis Atlas. Tepat saat dia hendak bergerak, hatinya tiba-tiba tergerak. Ekspresi kekaguman melintas di wajah Zhang Fan dan dia pun berhenti. Raja Iblis yang baik, dia keras kepala. Pada saat ini, getaran gundukan bunga itu tiba-tiba berhenti. Tidak ada yang mengira bahwa Raja Iblis telah mati. Ketika gundukan bunga itu stabil, tekanan besar tiba-tiba menyelimutinya. Aku menolak menerima ini, 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 aku menolak menerima ini. Suara teredam sepertinya berasal dari gundukan bunga, namun suara itu juga sepertinya mengambang di udara, memasuki telinganya. Dalam sekejap, ekspresi Fei Hua dan Luoye berubah. Kelan sapi ilahi penekan laut milikku telah menjadi penjaga dan tunggangan pohon tua itu selama beberapa generasi. Tidak apa-apa, kami menerimanya. Bukankah itu cukup? Ayahku lahir, kakek nenekku meninggal, aku lahir, orang tuaku meninggal. Mereka semua dihisap sampai kering saripati darahnya dan digantung di pohon tua itu. Dari generasi ke generasi, mereka dibiarkan mengering di pohon itu. Saya menolak untuk menerima ini. Mengapa? Dia cuma mau anjing, tunggangan, satu aja. Hahaha, gak ngangka kalau aku, si sapi dewa, malah gak bisa dapet tunggangan. Mengapa? Ledakan. Sehelai daun kuning layu muncul dari gundukan bunga. Urat-urat daunnya patah, dan warna hijaunya pun hilang. Kekuatannya telah benar-benar habis. Kemudian langit pun dipenuhi dengan hujan bunga, dan seekor kerbau ilahi penekan laut meraung dan meraung, melangkah di atas ombak. Cahaya kemasan di tubuh Raja Iblis itu sepadat api. Vitalitasnya membara, berubah menjadi kekuatan yang tak terbatas. Sebelum dia mendekat, kekuatan mengerikan itu langsung merobek domain kesatuan. Pada saat itu, suara yang menusuk telinga seperti kayu di gergaji bergema di langit dan bumi. Mengapa? Karena ini adalah keinginan dari tuan pulau yang lama. Suara ini tanpa emosi, tidak seperti vehua yang penuh dengan kebencian. Yang ada hanyalah fakta. Pohon tua Orang yang berbicara adalah si tua layu dari keempat orang itu. Begitu suaranya jatuh, tubuhnya bergerak, dan dia dengan paksa menghalangi di depan Raja Iblis. Lengannya terbuka lebar, dan dia benar-benar menggunakan dadanya untuk menangkap kepala lembu yang menukik milik lawannya. Ledakan Dengan suara teredam, tanduk lembu yang melengkung dan tajam itu menembus tubuh pohon tua, dan cahaya yang tajam keluar dari punggungnya. Pohon tua tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia tidak merasakan apapun. Bahkan suaranya tidak berubah sama sekali. Ini adalah takdirmu. Tuan pulau tua berkata begitu. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia melingkarkan lengannya di kepala lembu Raja Iblis, dan kemudian bangkit. Seluruh cahaya hijau unity domain menyatu ke dalam tubuhnya seperti aliran sungai yang tak terhitung jumlahnya yang kembali ke asal. Pemandangan ini seperti benih yang berakar, bertunas, dan tumbuh karena pengaruh angin dan hujan, serta kesuburan tanah. Ketika domain kesatuan sepenuhnya menghilang, sebuah pohon kuno yang mengjulang tinggi muncul di ruang terbuka. Akar pohon kuno itu langsung menembus domain penekan laut. Di mahkota pohon yang rimbun, cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya saling melilit, mengikat Raja Iblis dan menggantungnya di udara. Pohon kuno itu terus tumbuh, seolah tak berujung. Titik-titik cahaya hijau berkumpul dari segala arah dan menyatu ke dalam tubuhnya. Lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya juga terbang keluar dari pohon-pohon tumbang di dekat Zhang Fan. Kemudian, satu persatu, pohon-pohon itu diam-diam tergeletak di tanah dan akhirnya berubah menjadi bubuk halus, memenuhi udara dengan serutan kayu. Dia mundur dua langkah tanpa meninggalkan jejak dan bersembunyi di balik bayangan. Ketika dia melihat pohon tua lagi, tatapannya berbeda. Ada empat Naschen Sol Perfected Master di Withered Triffing Island. Tiga lainnya adalah manusia, tetapi all three ini adalah iblis yang benar-benar telah berubah. Zhang Fan awalnya tidak menyadari hal ini. Ia hanya mengira bahwa pohon tua adalah seorang master sempurna manusia yang mengembangkan teknik atribut kayu. Namun sekarang, ia tidak dapat menyembunyikannya lagi. Bagaimana ini bisa menjadi manusia? Jelas itu adalah pohon kuno yang berubah menjadi iblis. Bruteox, jangan khawatir. Kau tidak akan mati. Aku tidak akan membiarkanmu mati sebelum aku bertemu dengan tuan pulau yang lama. Suara yang keluar dari pohon kuno itu anehnya lembut, dan justru karena kelembutan inilah suaranya menjadi semakin menakutkan. Tanpa memberi kesempatan kepada raja iblis maha kuasa untuk berbicara, sebuah lubang tiba-tiba muncul di pohon tua, dan sebuah cabang berwarna hijau zamrut yang tampak seperti batu giyok menjulur keluar dari lubang itu. Setiap daun hijau dan setiap cabang tampak penuh vitalitas. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu adalah satu cabang yang telah meninggalkan tubuh aslinya. Sekilas, Zhang Fan menyadari bahwa itu bukan cabang pohon tua. Kekuatan dan aura yang terkandung di dalamnya jauh melampaui level pohon tua. Tidak. Benar saja, saat raja iblis yang maha kuasa melihat cabang pohon berwarna hijau zamrut itu, dia langsung menjerit sejadi-jadinya, seakan-akan dia telah melihat hal yang paling mengerikan di dunia. Pohon tua itu mengabaikan teriakannya. Cabangnya bagaikan belati yang langsung menusuk tubuh sejati sapi ilahi penenang laut. Mendesis. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dingin. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa saat ranting pohon itu memasuki tubuhnya, tubuh raja iblis mulai menyusut dengan cepat. Berdasarkan kemajuan saat ini, tidak akan dibutuhkan lebih dari 10 napas agar daging sapi kering yang baik bisa dimasak segar. Melihat kejadian ini, Zhang Fan langsung teringat dengan apa yang pernah dikatakan oleh raja iblis maha kuasa sebelumnya. Semua anggota klannya telah terkuras esensi dan darahnya dan dibiarkan mengering di pohon. Jelas, itulah yang terjadi. Cabang ini kemungkinan besar berasal dari penguasa pulau tua. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Zhang Fan tiba-tiba berdiri dan meraih tombak pertempuran pembunuh dewa dari kekosongan. Robek. Cahaya bintang selama ribuan tahun dan aura berdarah tiba-tiba merobek bayangan dan membumbung tinggi ke langit. Siapa di sana? Pohon tua itu tiba-tiba bergetar, bergoyang mengikuti angin, seolah-olah embusan angin tiba-tiba muncul. Di antara keempat orang di pulau Witeret Trifing, pohon tua adalah yang terkuat, dan dia juga orang pertama yang menemukan jejak Zhang Fan. Namun, sudah terlambat. Karena Zhang Fan telah menahan diri dan menunggu sampai sekarang untuk bergerak, tentu saja dia memiliki keyakinan penuh pada dirinya sendiri. Tepat saat pohon tua berteriak, dia menjabat tangannya dan setitik cahaya bintang terbang keluar seperti meteor dan mendarat di antara keempat orang itu. Energi Ilahi. 3650, terkumpul menjadi energi ilahi dan tersebar ke dalam formasi Dasutian. Ledakan. Langit berbintang yang luas tiba-tiba turun, dan seluruh dunia berubah penampilannya dalam sekejap. Pohon tua dan tiga orang lainnya merasakan dunia berputar. Ketika mereka sadar, mereka mendapati bahwa mereka adalah satu-satunya yang tersisa di dunia. Teman-teman mereka telah pergi, matahari merah telah pergi, pulau itu telah pergi, dan ombak pun telah pergi. Tiba-tiba, pulau itu jatuh ke langit berbintang. Di bawah formasi Dasutian, keempat orang itu sepenuhnya terisolasi dari dunia dan menjadi keberadaan yang tidak mencolok di langit berbintang yang luas. Tiba-tiba terjatuh pada situasi aneh seperti itu, keempat orang itu merasakan jantung mereka berdebar-debar, dan hawa dingin menyembur keluar dari lubuk hati mereka. Begitu familiar. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations tiba-tiba, secercah cahaya melintas di matanya. Pada saat yang sama, beberapa teriakan panik terdengar. Siapa itu? Keluar dari sini. Ada ketakutan yang tak terelakkan dalam teriakan itu. Siapapun yang bisa mendekat tanpa ketahuan dan berani menyerang mereka berempat pada saat yang sama sudah cukup untuk membuat mereka takut. Hanya mereka yang bisa mendengar teriakan mereka. Seketika, teriakan mereka tenggelam di langit berbintang yang tak terbatas, dan tidak menimbulkan gema atau riak apapun. Zhang Fan sama sekali tidak tertarik untuk berbicara. Dia mengayunkan tombak perang pembunuh dewa dan tiba-tiba melintasi jarak ratusan kaki. Dia dan tombak itu menyatu menjadi satu dan langsung menancap ke pohon kuno. Anda. Pohon tua itu bergetar dan mengeluarkan sepatah kata. Tubuh pohon kuno itu sangat keras. Bahkan dengan ketajaman tombak perang pembunuh dewa, sebagian kecilnya masuk, tetapi itu sudah cukup. Puluhan ribu sinar bintang dan kidarah yang tak terbatas langsung meletus dari dalam pohon kuno itu. Dalam sekejap, pohon kuno yang besar itu, yang seperti bola cahaya yang dibentuk oleh cahaya bintang dan kidarah, runtuh dalam sekejap mata. Bahkan sepotong kayu seukuran telapak tangan pun tidak tertinggal. Seorang ahli dari satu generasi, berubah menjadi iblis pohon, terbunuh oleh satu serangan tombak. Gerakan Zhang Fan secepat kilat. Ketika Raja Iblis Mahakuasa jatuh dari langit, dia bahkan tidak melihat bayangannya dengan jelas. Yang tersisa di depannya hanyalah langit berbintang yang tak terbatas dan kekosongan. Raja Iblis Mahakuasa jatuh ke tanah. Untuk sesaat, dia linglung, tidak dapat membedakan antara kenyataan dan ilusi. Setelah beberapa saat, beberapa teriakan pendek meredah. Langit berbintang yang luas hancur menjadi kehampaan. Sebuah sosok berjalan mendekat dan berhenti di sampingnya. Melihat ke bawah dari atas, dia berkata dengan santai. Apakah kamu ingin balas dendam? 1032 Apakah kamu ingin membalas dendam? Raja Iblis Vigor tertegun dan mendongak. Pada saat ini, dia jatuh ke tanah dan harus mendongak. Di depannya, ada sosok yang membelakangi matahari terbenam. Garis luar sosok itu dilapisi dengan lapisan emas, yang sangat mempesona. Untuk sesaat, dia tidak bisa melihat dengan jelas sosok orang itu, tetapi dia merasa suara santai dan merendahkan itu samar-samar familiar. Wus, wus, wus. Tepat pada saat ini, beberapa suara siulan terdengar di telinganya. Seketika, beberapa cahaya yang mengalir mendekat dan berputar-putar di sekitar sosok di depannya seperti anak-anak nakal. Melihat ini, pupil mata Vigor Dimenking tiba-tiba mengecil, dan dia langsung bereaksi. Zhang Fan. Dia mendapat sedikit kesan tentang hasana ajaib tersebut. Bukankah orang di depannya adalah Dong Hua Zhenren yang mengusirnya dari laut angin dan hampir membunuhnya? Pada saat ini, hatinya terasa getir. Tak perlu dikatakan lagi, dia baru saja keluar dari sarang harimau dan memasuki sarang serigala. Namun entah mengapa, sebuah pikiran muncul dari lubuk hatinya, balas dendam. Baru pada saat inilah dia menyadari apa yang baru saja dikatakan Zhang Fan. Dengan pemikiran ini, banteng yang mengamuk itu menjadi sangat berhati-hati. Saat itulah ia menyadari bahwa Zhang Fan sedang memegang sesuatu di tangannya. Pada pandangan pertama, dia tidak dapat menahan diri untuk mengeluarkan suara sedikit terkejut, dan wajahnya penuh dengan kengerian. Benda itu sangat familiar baginya. Itu adalah kepala dengan wajah yang bengkok dan ekspresi ketakutan yang amat sangat pada tubuh Zhang Fan. Mustahil bagi Raja Iblis Vigor untuk tidak mengenal kepala ini, karena dia merupakan salah satu orang yang baru saja mengepungnya. Daun jatuh. Itu adalah pemuda kurus di antara keempat orang itu. Kempat orang yang mengepungnya adalah akar pohon tua, bunga terbang, dan daun gugur. Pohon tua berada di depannya, tetapi dia dibunuh oleh Zhang Fan dengan satu tembakan. Sekarang kepala daun gugur ada di depannya. Banyak hal yang jelas tanpa perlu dikatakan. Mengingat beberapa teriakan pendek yang memasuki telinganya sebelumnya, Raja Iblis Penusuk Langit segera mengerti segalanya. Ketika dia memikirkan bagaimana Zhang Fan telah membunuh empat orang dalam waktu yang singkat dan membunuh empat orang ahli yang hampir merenggut nyawanya, dia bahkan tidak punya waktu untuk bersuka cita sebelum rasa takut muncul dalam hatinya. Jika dia ingin membunuhku. Begitu pikiran ini muncul, pikiran itu dihancurkan oleh Raja Iblis Kuat yang menyangga langit. Dia sangat menyadari hasilnya. Belum lagi situasinya saat ini, bahkan jika dia berada di puncaknya, tidak akan terlalu sulit bagi Zhang Fan untuk membunuhnya. Meskipun butuh waktu lama untuk menjelaskannya, pikiran Raja Iblis Kuat penopang langit terus berubah. Namun, di dunia luar, hanya sesaat yang berlalu. Saat dia melihat wajah Luoye dengan jelas, kepala di tangan Zhang Fan berubah menjadi abu dan berhamburan di bawah angin. Kali ini, tangan Zhang Fan kosong, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, di mata Raja Iblis bertenaga langit, hal itu tampak lebih menakutkan. Dia langsung terdiam, tidak berani bersuara. Zhang Fan tidak peduli dengan pikiran Raja Iblis Kuat penopang langit. Dia menepukkan tangannya dan menyebarkan abu di telapak tangannya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dengan santai dan meletakkan kipas api emas, perisai angin dewas sembilan naga, dan segel sembilan naga di sekelilingnya ke dalam lengan bajunya. Raja Iblis Kuat penopang langit itu benar. Dia memang telah membunuh empat orang dalam sekejap. Tak satupun dari mereka yang berhasil lolos. Momong-momong, itu tidak aneh. Lagi pula, Zhang Fan telah bersembunyi di kegelapan dan memata-matai untuk waktu yang lama. Itu bukan tanpa tujuan. Setelah menyaksikan pertarungan sengit antara kelima orang itu, dengan kultifasinya, dia segera mengetahui rincian kekuatan akar pohon tua, bunga terbang, dan daun jatuh. Langkah pertama adalah menggunakan formasi dasutian untuk mengisolasi mereka dari dunia luar. Di satu sisi, hal itu akan menghalangi kemungkinan mereka menyerapki spiritual kayu untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Di sisi lain, akan mudah untuk mengalahkan mereka satu persatu. Pohon tua telah berubah menjadi pohon kuno. Baik kekuatannya maupun auranya, keduanya telah ditingkatkan hingga batas maksimal. Bahkan jika itu adalah serangan diam-diam, tidak akan mudah untuk mati. Akan tetapi, Zhang Fan sudah mengetahuinya dan menggunakan tombak perang pembunuh dewa, yang merupakan senjata penyerang terbaik, untuk langsung membunuhnya dari dalam. Ada pun tiga lainnya, tidak perlu disebutkan. Meski pertahanan pohon tua kuat, tak tergoyahkan seperti gunung tai, bagaimana ia bisa menahan serangan terus-menerus dari segel sembilan naga. Reaksi Luo Ye cepat. Ketika ia jatuh ke langit berbintang yang luas, ia menyadari bahwa ia telah disergap. Ia segera berubah menjadi daun-daun kuning yang memenuhi langit. Setiap daun kuning berkibar dan bertebaran seperti kupu-kupu di langit. Menghadapi situasi ini, Zhang Fan menggunakan cara yang paling sederhana. Dia langsung mengeluarkan kipas api emas dan mengipasinya. Api emas matahari yang luar biasa membakar semua daun kuning, dan Luo Ye langsung terluka. Ini karena Zhang Fan telah menyelamatkan hidupnya. Berikutnya adalah teknik pencarian jiwa. Dia masih sangat tertarik pada garis keturunan Pulau Witeret Glory dan kekuatan sihir elemen kayu. Wanita menggerahkan, bunga terbang Zhang Fan, adalah yang terakhir bergerak. Justru karena momen penyangga inilah dia bereaksi. Tubuhnya yang menggerahkan berputar dan berubah menjadi kuncup bunga yang melilit tubuhnya dengan erat, membuatnya kedap udara. Rencananya tidak lain hanyalah mengulur waktu dan melindungi dirinya sendiri sambil menunggu yang lain menyelamatkannya. Zhang Fan juga senang melihatnya seperti ini. Dia tidak ingin membuang waktu untuknya. Dia membuang perisai angin ilahi sembilan naga dan langsung memurnikannya. Dari awal hingga akhir, hanya butuh beberapa saat. Ketika dia muncul di hadapan Raja Iblis Pendukung Langit dan mengucapkan kata-kata itu, dia masih memegang Luo Ye di tangannya dan melakukan teknik pencarian jiwa. Begitu teknik pencarian jiwa berakhir, Luo Ye berubah menjadi bunga terbang. Pikiran Zhang Fan segera tenggelam dalam pencarian jiwa dan tidak punya waktu untuk peduli dengan Raja Iblis Pendukung Langit. Bukan tanpa alasan dia memilih menyerang Luo Ye. Di antara keempat orang itu, hanya Luo Ye dan Oltri yang memiliki sarana yang diberikan oleh penguasa pulau tua pulau Witeret Glory. Oltri sedikit lebih kuat. Jika dia tidak menyerang secara diam-diam, Zhang Fan harus menghabiskan banyak upaya untuk membunuhnya, apalagi menangkapnya hidup-hidup. Terlebih lagi, dengan tingkat kultivasinya yang sedikit lebih tinggi dari Zhang Fan, bahkan jika dia ditangkap hidup-hidup, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan terlalu banyak hal dari teknik pencarian jiwa. Dari sudut pandang manapun, Luo Ye lebih mudah untuk dihadapi. Status Luo Ye di Pulau Witeret Glory jelas tidak rendah. Benar saja, dia menemukan banyak hal dalam pikiran Luo Ye. Pertama-tama, teknik kultivasi masyarakat di Pulau Witeret Glory diajarkan kepada mereka oleh leluhur kurong, yang juga merupakan penguasa pulau tua yang disebutkan oleh Raja Iblis Pendukung Langit, Roh Pohon Tua, dan Roh Pohon Tua. Ouyang Ming tidak tahu apakah leluhur kurong berusaha mengendalikan mereka atau dia benar-benar mengajari mereka sesuai dengan bakat mereka, tetapi teknik kultivasi keempat orang itu memiliki kelebihannya sendiri. Meskipun mereka berasal dari sumber yang sama dan mencapai tujuan yang sama melalui cara yang berbeda, mereka sangat berbeda. Secara keseluruhan, mereka berasal dari serangkaian teknik budidaya unsur kayu yang dikumpulkan oleh Roh Pohon Tua. Setelah memahami dasar-dasarnya, Zhang Fan meremehkan teknik kultivasi Luo Ye. Bagaimanapun, itu hanya dibuat oleh leluhur kurong berdasarkan versi aslinya, jadi sulit untuk mengatakan apakah ada celah. Pada saat yang sama, ia menjadi sangat tertarik dengan versi asli di tangan leluhur kurong. Itu hanya turunan, tetapi sudah sangat luar biasa. Bagaimana dengan yang asli? Ini adalah hasil pertama. Setelah sekilas melihat teknik kultivasi yang belum selesai di benak Luo Ye, Zhang Fan pun meletakkannya. Karena ada yang pertama, pasti ada yang kedua, dan ia cukup terkejut dengan perolehan yang kedua itu. Fakta bahwa Raja Iblis Perkasa Skyproping telah membunuh Tuan Muda Pulau Layu telah membuat Roh Pohon Tua marah, tetapi karena suatu alasan, dia tidak pernah meninggalkan Pulau Layu. Tentu saja, dia sendiri tidak berniat membalas dendam. Di sisi lain, Banteng Barbar cukup pintar untuk membalikkan ekor dan berlari ke ujung bumi, sehingga dia tidak dapat ditangkap dalam waktu singkat. Itulah sebabnya Roh Pohon Tua dan ketiga orang lainnya bergerak. Mengetahui bahwa Raja Iblis Kuat yang menopang langit telah memperoleh teknik Iblis Pohon Layu di musim semi dari Tuan Muda, Roh Pohon Tua tentu saja mengatur tindakan balasan. Tindakan balasan tersebut adalah tindakan yang pernah dilakukan oleh mereka berempat sebelumnya, yakni menahan teknik Iblis Pohon Layu di musim semi. Pengekangan itu bukan disebabkan oleh teknik kultivasi seperti yang dipikirkan Zhang Fan, tetapi sebenarnya adalah teknik rahasia yang menggunakan kekuatan spiritual elemen kayu sebagai akar untuk berakar di tubuh seseorang dan menyerap vitalitasnya. Luoye baru-baru ini mempelajari teknik ini, jadi dia memiliki ingatan yang mendalam tentangnya, sehingga Zhang Fan dapat menguasainya sepenuhnya. Dengan kata lain, teknik rahasia yang memanfaatkan kekuatan spiritual unsur kayu untuk menyerap vitalitas ini adalah keuntungan terbesar yang diperolehnya dari pencarian jiwa. Ini, Dong Hua Zen Ren. Zhang Fan tenggelam dalam teknik rahasia itu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengabaikan Raja Iblis Kuat Penopang Langit. Dia bertahan dan bertahan, tetapi akhirnya, dia tidak tahan lagi dan dengan hati-hati membuka mulutnya untuk mengingatkannya. Oh, ada apa? Zhang Fan menjawab tanpa berpikir, yang mana hampir membuat Raja Iblis Kuat Penopang Langit itu tersedak nafasnya. Sesaat, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia berpikir, hidup atau mati, membunuh atau melepaskan, kamu harus memberiku rencana, kan? Ada apa denganmu? Namun, banteng biadab ini tidak benar-benar bodoh. Dia tidak berani berbicara seperti ini. Setelah merenung cukup lama, kata-kata yang diucapkan Zhang Fan sebelumnya masih terngiang di benaknya, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Dong Hua Zen Ren, tentang balas dendam. Kali ini, Zhang Fan benar-benar tersadar. Dia melihatnya dengan penuh minat dan tersenyum tipis, bukan tidak mungkin untuk membantumu membalas dendam, tapi... Setelah menggugah selera banteng biadab itu, ia melanjutkan, apa untungnya bagiku? Apa keuntungan bagi Anda? Raja Iblis Kuat Penopang Langit tampak malu dan terdiam beberapa saat. Sepertinya dia memeras otaknya untuk memikirkan sesuatu yang dapat menggerakkan Zhang Fan. Pada saat ini, dia lebih atau kurang mengesampingkan keselamatannya sendiri. Dia telah melihat kekuatan Zhang Fan, dan sekarang, dia memiliki bukti yang kuat. Jika Zhang Fan mengambil tindakan, masalah balas dendam tidak akan menjadi tidak berdasar. Zhang Fan tidak terburu-buru. Sambil menunggu jawaban Raja Iblis Kuat Penopang Langit, dia dengan santai mencari-cari di tas Kiankun milik keempat orang itu, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang bagus. Keempat taois tahap Yuanying yang bermartabat itu tidak jauh lebih baik daripada penggarap formasi inti Jiu-Syu, yang membuatnya membenci mereka. Setelah sekian lama, Raja Iblis Kuat Penopang Langit itu menggertakkan giginya dengan keras dan melontarkan kalimat. Banteng tua akan menjadi tungganganmu. Dengan itu, dia menambahkan dengan suara teredam, asalkan kau berjanji untuk membalaskan dendamku dan membunuh roh pohon tua itu, si banteng tua akan menjadi tungganganmu seumur hidup. Apa? Zhang Fan tertegun dan hampir ingin mengupil gunung. Sejujurnya, dia hanya menginginkan pohon layu memberikan kehidupan musim semi, bagaimana bisa tunggangan tiba-tiba muncul. 1033. Apakah kamu bersedia menjadi tungganganku? Zhang Fan tidak tertegun terlalu lama. Setelah keterkejutan awalnya, dia tidak langsung bertanya balik, tetapi malah mengucapkan kalimat seperti itu. Bukan hanya itu saja, dia juga membuat ekspresi, itulah yang kupikirkan, ketika berkata. Dia benar-benar tertarik. Awalnya, dia bertekad untuk mendapatkan pohon layu yang memberikan musim semi pada pohon layu. Jika banteng ini dengan patuh menyerahkannya, roh pohon tua di pulau kemuliaan layu itu hanya akan menjadi bonus. Jika bukan karena fakta bahwa pihak lain jelas memiliki metode kultivasi atribut kayu yang luar biasa, dia tidak akan mengucapkan kata-kata, balas dendam, sama sekali. Namun sekarang berbeda, banteng itu adalah iblis pengubah wujud yang hebat, dan tubuh aslinya adalah banteng titan penekan laut. Kultivasinya tidak buruk, dan ia pandai bertahan hidup dan melarikan diri. Sekarang ia benar-benar setuju untuk menjadi tunggangan, yang membuat Mengki sangat penasaran. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tiba-tiba teringat sesuatu. Bertahan hidup dan melarikan diri. Bukankah itu dua spesialisasi terpenting untuk menjadi tunggangan? Dari sudut pandang ini, banteng barbar ini terlahir untuk menjadi tunggangan yang baik. Awalnya, Zhang Fan hanya penasaran dan tidak ingin menjadikannya sebagai tunggangan. Namun, kali ini, dia berubah pikiran dan benar-benar sedikit tergoda. Raja Iblis Vigor tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Saat ini, dia pikir dia mengerti maksud Zhang Fan, jadi dia menjawab dengan suara teredam, tentu saja, kenapa tidak? Kali ini, ketertarikan Zhang Fan bahkan lebih kuat. Melihat ekspresinya, dia tampaknya tidak terlalu enggan. Tiba-tiba, harga dirinya sebagai iblis pengubah wujud abadi alam Yuanying hancur total di dalam hatinya. Sebelum hari ini, dia tidak pernah menyangka bahwa iblis yang bisa berubah bentuk akan bersedia menjadi tunggangan bagi orang lain. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa itu menggemparkan. Tanpa menunggu Zhang Fan bertanya lagi, Raja Iblis Vigor berkata dengan ekspresi sedikit bangga, Dong Hua Zhenren, apakah kau tahu pendahulu sukuku, sage iblis banteng pembalik laut, salah satu dari sepuluh raja iblis kuno? Mengapa dikaitkan dengan iblis besar ini lagi? Zhang Fan bingung dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia menganggup tanpa jejak dan memberi isyarat kepadanya untuk melanjutkan. Sage iblis banteng pembalik laut adalah pendahulu sukuku, dan dia juga seekor tunggangan. Ketika dia mengatakan hal ini, Raja Iblis Skyproping sama sekali tidak merasa malu. Sebaliknya, dia merasa bangga. Demon Ox of Overturning si awalnya adalah tunggangan seorang dewa. Kemudian, ia bahkan menjadi salah satu dari sepuluh raja iblis agung di era kuno. Teknik bawaannya mengguncang langit dan bumi. Karena itu, tidak ada yang salah dengan menjadi tunggangan. Kuncinya adalah ia harus mengikuti Tuhan yang tepat. Sampai di sini, ekspresi Raja Iblis kuat yang menopang langit sebenarnya sedikit mengandung nuansa sakral, sangat berbeda dari penampilannya yang biasanya sederhana. Batuk, batuk, batuk. Zhang Fan terbatuk beberapa kali. Dia tidak pernah menyangka akan ada pepatah seperti itu. Momo ngomong, dengan senior seperti itu sebagai contoh, menurut percakapannya sebelumnya dengan Old Tridengen dan yang lainnya, keluarga ini sudah terbiasa menjadi tunggangan. Terus terang saja, mereka tidak mungkin menjadi tunggangan. Dalam kasus itu, masih masuk akal. Kamu sendiri tidak memikirkannya, bukan? Siapa yang memberitahumu hal itu? Setelah merenung sejenak, Zhang Fan tiba-tiba bertanya. Bagaimana kamu tahu, Dong Hua Zhenren? Raja Iblis kuat penopang langit menjadi pucat karena ketakutan. Dia berkata dengan heran, orang tuaku yang mengatakan itu kepadaku. Dia mengatakan bahwa itu diwariskan dari leluhurku, dan Iblis Oks dari lautan terbalik mengatakannya sendiri. Itu diturunkan dari keluargamu. Zhang Fan menganggup dan berpikir dalam hati, aku tahu kamu tidak akan berkata begitu. Setelah memilah sebab dan akibat, dia merasa banteng lebih enak dipandang. Dia pikir tidak buruk memiliki tunggangan seperti itu. Lagi pula, dia sudah berencana untuk membuat masalah bagi leluhur kurong, jadi ini hanya keuntungan tambahan. Akan sia-sia jika dia tidak mengambilnya. Begitu pikirannya jernih, raut wajah Zhang Fan berubah ramah. Dia mengulurkan tangannya untuk membelai tanduk Raja Iblis Kuat penopang langit dan bertanya dengan lembut, aku belum menanyakan namamu. Namaku Bul. Raja Iblis Kuat yang menopang langit tersenyum jujur dan bangkit dari tanah dengan kepala tertunduk. Kamu benar-benar dipanggil Bul. Ambisiku adalah mengikuti guru yang tepat di masa depan dan menjadi Raja Iblis yang terkenal, seperti leluhur laut terbalik. Zhang Fan terdiam beberapa saat. Dia telah memanggil Bul dengan sebutan, Bul, berkali-kali dalam benaknya, dan dia tidak pernah menyangka bahwa Raja Iblis yang sangat kuat dan menopang langit benar-benar memiliki nama seperti itu. Namun, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ambisinya. Dia hanya bisa mengedipkan mata dan berkata, nama yang bagus, ambisi yang bagus, tanpa keinginannya, lalu melepaskannya. Dari awal pertempuran hingga sekarang, dia tetap mempertahankan bentuk aslinya. Saat dia berbaring di tanah, tingginya hampir sama dengan Zhang Fan. Ketika dia berdiri, dia jauh lebih tinggi daripada Zhang Fan, tetapi dia masih harus menundukkan kepalanya dan membiarkan Zhang Fan menyentuh tanduknya, tidak berani mengangkat kepalanya. Sekilas, dia tampak seperti sedang makan rumput sambil menundukkan kepala. Tindakan ini sangat lucu sehingga Zhang Fan tidak bisa menahan tawanya. Baiklah, kamu Bul, kan? Ceritakan lebih banyak tentang Pulau Kurong. Zhang Fan menarik tangannya dan berkata dengan serius. Sangat penting untuk pergi ke Pulau Kurong dan mencari masalah dengan roh pohon tua itu, tetapi ia masih harus menunggu waktu yang tepat dan memahami detailnya. Semua ini bergantung pada si banteng ini. Berbicara tentang hal ini, Bul juga menyingkirkan penampilannya yang sederhana dan jujur dan mulai menceritakan dengan penuh kepahitan dan kebencian. Apa yang dikatakannya tidak jauh berbeda dengan percakapannya dengan keempat orang sebelumnya. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama Pulau Kurong berdiri. Bagaimanapun, karena ada orang dan pembudidaya di sekitarnya, ada roh pohon tua yang selalu mendominasi pulau itu. Tidak ada yang istimewa dari Pulau Kurong dan lingkungan serta ki spiritualnya biasa saja. Selain itu, roh pohon tua itu benar-benar memiliki kekuatan, jadi tidak ada yang menginginkannya. Orang luar tidak tahu bahwa keluarga Bul telah menyajikannya selama beberapa generasi, jadi mereka memiliki pemahaman tentangnya. Roh pohon tua ini mungkin sudah ada sejak zaman dahulu kala dan hidup sampai sekarang. Dibandingkan dengannya, monster-monster tua yang pernah didengar Zhang Fan sebelumnya semuanya adalah junior. Tubuhnya bukanlah akar spiritual yang luar biasa, dan bukanlah pohon belalang biasa. Ini agak aneh. Cara kultivasi pada awalnya adalah menentang langit untuk bertahan hidup, untuk mematahkan batasan langit dan bumi terhadap kehidupan itu sendiri. Dengan kata lain, semakin buruk kondisinya, semakin sulit untuk mematahkannya. Misalnya, jika serangga musim panas yang tak terkatakan ingin hidup selamanya, hal itu akan jauh lebih sulit dilakukan daripada manusia yang berusia 100 tahun. Kesulitan ini bukan hanya masalah rentang hidup. Dibandingkan dengan manusia dan tumbuhan, manusia memiliki kecerdasan spiritual sejak dini, tetapi tumbuhan bahkan tidak memiliki kecerdasan spiritual, jadi kesulitannya tidak diragukan lagi berkali-kali lipat lebih tinggi. Tidak hanya memiliki akar spiritual, mereka juga diberkati oleh surga, jadi tidak aneh bagi mereka untuk mengolah dao abadi. Misalnya, Zhang Fan pernah melihat iblis besar yang mengolah tanaman di pegunungan Grand Miriat. Namun, tubuh asli roh pohon tua ini ternyata adalah pohon belalang yang terlihat di mana-mana, yang membuat Zhang Fan sedikit terdiam. Menurut generasi yang lebih tua, tempat di mana roh pohon tua itu berakar tampaknya ada hubungannya dengan seorang sage agung dari klan iblis. Metode kultivasinya dan kekuatan sihirnya sebagian besar terkait dengannya. Barbarian Bull menambahkan kalimat lain dengan suara teredam. Kalimat ini kurang lebih telah memecahkan keraguan di hati Zhang Fan. Sama seperti orang yang terlahir dengan keberuntungan besar, terlahir kaya dan kaya raya, atau terlahir langsung dalam keluarga yang berkultivasi, dibandingkan dengan orang biasa, roh pohon tua ini jelas juga memiliki peluangnya sendiri. Begitu berkecambah, karena benih itu mengapung ke tempat yang tepat, ia memperoleh manfaat yang besar, dan sekarang ia menjadi kuat, bukan hal yang tidak dapat dipahami. Mendengar ini, Zhang Fan menganggup dan tidak berbicara. Pengetahuan Barbarian Bull juga terbatas. Bagaimanapun, tidak peduli berapa banyak generasi leluhur yang ada di pulau Witeret Glory, mereka hanyalah tunggangan. Selain itu, menurut kebiasaan roh pohon tua, ia hanya meninggalkan satu sebagai alat transportasi, sehingga kekuatan leluhurnya tidak terlalu kuat. Menurut keluarga Barbarian Bull, hal ini dianggap sebagai mengikuti tuan yang salah. Dengan tuan seperti itu, dapat dikatakan bahwa kehidupan mereka sebagai tunggangan sangatlah pahit. Saat Zhang Fan merenung, banteng barbar menjadi cemas. Dia menoleh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekati Zhang Fan, dan berkata dengan suara terdam, Tuan, Anda lihat. Menguasai. Zhang Fan pada awalnya tercengang mendengar sebutan ini, namun ketika mendongak, ia melihat sepasang mata banteng, yang sebesar empat atau lima lonceng tembaga, berkedip di hadapannya. Baiklah, guru. Dia menggelengkan kepalanya dan melupakan masalah ini. Kiri atau kanan hanyalah sebuah gelar. Dia menepuk kepala Barbarian Bull di depannya dan berkata, Baru saja ku dengar kau membunuh tuan muda pulau Witeret Glory dan merampas metode rahasia mereka. Belum lagi dia tidak tahu sebelumnya, sekarang Zhang Fan pasti tertarik pada apa yang disebut tuan muda ini. Roh pohon tua benar-benar membuat tuan muda. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena teknik menghidupkan kembali iblis dari pohon layu. Kalau tidak, dia tidak akan peduli dengan tuan muda. Dia adalah orang pertama di antara keturunan roh pohon tua yang membuka kebijaksanaan spiritual, dan secara khusus dianugerahi setetes cairan spiritual oleh roh pohon tua untuk berubah menjadi bentuk manusia. Barbarian Bull nampaknya memikirkan sesuatu yang menjengkelkan, dan berkata sambil terengah-engah dengan hidung bantengnya yang besar. Kemudian, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dia menambahkan, pada waktu itu, aku baru saja menemukan Bezoar dari peninggalan leluhurku, jadi aku memutuskan untuk menelannya, lalu aku menerobos ke alam transformasi. Jadi, jadi aku membunuh tuan muda, merampas benda itu dan melarikan diri. Bezoar. Zhang Fan tercengang, dan ingin bertanya jenis Bezoar apa yang memiliki kekuatan seperti itu sehingga dapat membuat banteng barbar ini langsung menerobos ke alam transformasi. Ini tidak kurang dari pil abadi. Namun setelah dipikir-pikir, ia menyerah. Bagaimanapun, apapun itu, ia telah ditelan. Apakah mungkin untuk membelah perutnya dan menggalinya untuk mempelajarinya? Ini juga menjelaskan salah satu keraguan di hati Zhang Fan. Barbarian Bull pasti telah mencapai kemajuan besar dalam kultifasinya dan takut roh pohon tua akan menyakitinya, jadi dia memutuskan untuk mengerahkan segenap tenaganya dan langsung membunuh Barbarian Bull, merampas harta karunnya, dan melarikan diri jauh. Jadi begitu. Setelah memikirkannya, Zhang Fan tidak banyak bicara. Dia hanya mengangguk sedikit dan menatap Barbarian Bull tanpa berkata apa-apa. Ditatap olehnya, Barbarian Bull merasa tidak nyaman. Barbarian Bull menghindari tatapannya, dan tiba-tiba tersadar. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan dua aliran cahaya terbang keluar. Dua aliran cahaya, satu hijau dan satu putih. Yang hijau adalah tablet kayu sepanjang satu kaki berbentuk medali perintah. Teksturnya kuno dan memancarkan kis spiritual atribut kayu yang pekat. Di bawah rangsangan kis spiritual ini, tanah langsung diwarnai dengan lapisan hijau. Itu sebenarnya adalah daun rumput muda yang telah dibor keluar dari tanah. Yang putih itu adalah sebuah cincin yang fungsinya tidak diketahui. Warnanya putih bersih dan berkilauan dengan kilau metalik yang cemerlang. Untuk sesaat, tidak terlihat apa itu. Pohon yang layu mendatangkan musim semi. Ekspresi Zhang Fan berubah. Dia mengulurkan tangannya, dan token kayu hijau jatuh ke tangannya. 1034. Cahaya hijau itu bagaikan tunas hijau pertama dari pohon yang layu setelah musim dingin berlalu dan musim semi tiba. Ia mengandung vitalitas musim semi, mekarnya kehidupan. Jelas itu adalah token kayu kuno, tetapi token itu memiliki vitalitas yang bahkan tidak dimiliki oleh hutan lebat. Token kayu inilah yang jatuh ke tangan Zhang Fan dengan cahaya hijau. Tanpa diragukan lagi, ini pasti ada hubungannya dengan seni hebat memperoleh kembali kayu yang layu di musim semi. Atas petunjuknya, Barbarian Bull tidak terlalu bodoh dan segera mempersembahkan harta karun tersebut. Saat benda itu jatuh ke tangannya, Zhang Fan mengerti mengapa roh pohon tua membiarkan yang disebut, Tuan Muda, membawa token kayu ini bersamanya. Keempat murid kurong belum mempelajari seni hebat memperoleh kembali kayu layu di musim semi. Bahkan jika Tuan Muda dimanja oleh roh pohon tua, ia hanya akan meneruskan teknik tersebut. Mengapa ia meninggalkan sesuatu seperti buku petunjuk rahasia padanya, yang memungkinkan banteng Barbar memanfaatkannya. Sekarang setelah dia melihat token kayu ini, segalanya menjadi jelas. Saat token kayu kuno jatuh ke tangannya, spirit ki dalam tubuh Zhang Fan bergerak. Seperti anak laki-laki polos yang dikedipkan mata oleh seorang wanita yang telah lama dikaguminya, pantatnya mulai bergerak. Selama ratusan tahun, ia telah ditekan oleh kekuatan spiritual yang dikaitkan dengan api untuk waktu yang lama, dan telah dengan patuh menyerapki spiritual langit dan bumi dengan metode kultivasi api berelemen kayu seperti seorang istri kecil. Pada saat ini, meridian spiritual berelemen kayu di tubuhnya mulai bergetar hebat. Seperti seekor tikus kecil yang bergerak melalui meridian di tubuhnya. Saat token kayu kuno memasuki tangannya, Zhang Fan bahkan tidak perlu melihat ke dalam dirinya sendiri untuk mengetahui bahwa energi spiritual atribut kayu sejati pertama dalam hidupnya telah lahir di tubuhnya. Spirit ki ini masih relatif lemah, dan tidak ada spirit ki yang sesuai untuk mengendalikannya. Spirit ki itu hanya menggeliat perlahan di dalam tubuhnya. Jika dia tidak memeriksanya dengan saksama, bahkan dia pun akan melewatkannya. Sungguh harta karun yang bagus. Zhang Fan berseru kagum dan mengulurkan tangan untuk menyentuh token kayu kuno. Token kayu kuno ini jelas bukan hanya sebuah wadah yang berisi seni agung memperoleh kembali kayu yang layu di musim semi, tetapi juga sebuah harta karun yang dapat membantu dalam pengembangan kiroh yang dikaitkan dengan kayu. Hal ini jelas terkait dengan bahan pembuatnya. Berdasarkan apa yang dia rasakan sebelumnya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi di tahap selanjutnya, tetapi paling tidak, mengenakan token ini akan meningkatkan kecepatan kultifasinya 10 kali lipat. Tidak mengherankan bahwa Goblin Pohon Tua memberikan benda ini kepada Tuan Muda. Dengan kultifasinya, dia mungkin tidak dapat menggunakan benda ini, tetapi bagi Tuan Muda, yang baru saja berubah, tidak diragukan lagi itu adalah benda terbaik. Setelah berpikir sejenak, Zhang Fan mengaktifkan sejumlah kecil energi spiritual berbasis kayu yang baru saja terbentuk di tubuhnya. Dibungkus dengan indra ilahi yang kuat, ia bergegas ke token kayu kuno. Ledakan. Dalam sekejap, token gumu bersinar terang dengan cahaya hijau. Pada saat yang sama, sejumlah besar informasi mengalir keluar dari token tersebut. Berdiri di tempatnya, Zhang Fan tertegun sejenak. Setelah waktu yang lama, dia menghela napas panjang dan kembali sadar. Pada saat trans itu, ia melihat kehidupan sebuah tanaman. Benih yang jatuh dari pohon tua tertanam dalam di tanah. Mereka terbangun di tengah hujan pertama musim semi dan dengan susah payah memuntahkan tunas hijau. Bertahun-tahun kemudian, pohon muda yang bahkan dapat dipatahkan oleh kelinci yang tersesat tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Selama masa ini, ada hama, binatang, bencana alam, dan bencana buatan manusia. Ia bergoyang dalam badai dan bergetar dalam keruntuhan bumi. Tahun demi tahun, ia menyaksikan perubahan dunia dan perubahan dunia. Pencerahan semacam ini bagaikan proses benih tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Ia berakar di hati Zhang Fan, tumbuh, dan tumbuh. Untuk sesaat, ia tak dapat menahan perasaan sedikit linglung. Ia memiliki semacam pencerahan di dalam hatinya. Bahkan jika dia tidak memperoleh teknik kultivasi tingkat atas selama perjalanannya ke Pulau Witeret Glory, pencerahan ini saja sudah cukup baginya untuk menciptakan teknik kultivasi dari ketiadaan. Bahkan jika dia diberi teknik kultivasi biasa, dia masih akan mampu mengolahnya ke tingkat yang tinggi. Selama ini, Zhang Fan tidak berusaha keras mencari teknik kultivasi berbasis kayu. Kalau tidak, dengan statusnya saat ini, mungkin teknik kultivasi yang luar biasa hanya dapat ditemukan secara kebetulan, tetapi tidak akan sulit baginya untuk mendapatkan teknik kultivasi tingkat atas yang sedikit lebih rendah. Hal ini terjadi, terlepas dari apakah itu kekuatan sekte karakteristik Dharma atau pengaruh pribadinya. Kenapa dia tidak melakukan hal itu? Karena setiap kali pikiran ini muncul, Zhang Fan akan memiliki peringatan samar di dalam hatinya. Seolah-olah seseorang terus-menerus bergumam di telinganya, ini belum waktunya. Sebagai seorang kultivator abadi yang menentang surga dan mengubah takdirnya, bagaimana mungkin dia mengabaikan peringatan semacam ini yang datang dari lubuk hatinya. Terlebih lagi, bagi kultivator abadi, yang terpenting adalah keberuntungan. Dia hanya bisa berpikir bahwa itu karena keberuntungannya belum datang. Sekarang, tidak diragukan lagi bahwa kesempatan itu telah tiba. Zhang Fan mengepalkan tinjunya dan menggenggam token kayu kuno dengan erat di telapak tangannya. Setelah beberapa lama, dia akhirnya mengendur dan memasukkannya ke dalam lengan kiankunnya. Di bawah pencerahan vitalitas semua makhluk hidup yang tiba-tiba, dia bahkan tidak punya waktu untuk memahami seni hebat musim semi memperoleh kembali kayu yang layu yang ditransmisikan ke dalam hatinya bersama dengan pencerahan itu. Bagaimanapun, dengan token kayu kuno ini, seni hebat memperoleh kembali kayu layu di musim semi tidak dapat dipalsukan. Tidak perlu terburu-buru. Begitu dia menyimpan token kayu kuno, cahaya hijau di sekelilingnya menghilang. Rumput yang tumbuh liar akhirnya berhenti tumbuh. Zhang Fan tenggelam dalam pencerahannya dan tidak menyadarinya. Sekarang dia mendongak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Rumput hijau dalam radius ribu kaki darinya tidak bisa lagi digambarkan sebagai karpet. Rumput yang tinggi mencapai pinggangnya, dan rumput rendah bahkan tidak mencapai lututnya. Berdiri di antara rumput-rumput itu, ia merasa seperti sedang berjalan di semak-semak. Ketika dia melihat lagi, sepasang mata banteng besar terlihat. Itu adalah Man Niu, yang ingin bertanya tetapi takut mengganggunya. Dia sangat cemas. Di hadapannya, cahaya putih dan cemerlang masih bersinar, bersaing dengan hijaunya pepohonan di sekitarnya untuk tampil memukau. Men Niu, apa ini? Zhang Fan melirik benda itu dalam cahaya putih dan bertanya dengan acuh tak acuh. Dengan perolehan token kayu kuno, dia tidak terlalu peduli dengan hal ini. Dia hanya bertanya dengan santai. Ini adalah anting hidung. Ketika Men Niu mengatakan ini, dia sedikit berhati-hati dan sedikit khawatir. Anting hidung. Zhang Fan tertegun dan bertanya, apa yang terjadi? Katakan padaku. Men Niu tidak berani lalai dan menceritakan semuanya secara rincin. Walaupun anting hidung ini bahkan tidak mempunyai nama, ia merupakan harta karun yang diwariskan dari para leluhur banteng ilahi pelindung laut mereka. Sederhananya, ia memiliki asal yang sama dengan Bezoar yang mengirim Men Niu dari formasi inti ke transformasi. Benda ini jelas tidak sederhana, tetapi fungsinya sangat sederhana. Itu hanyalah cincin hidung yang dikenakan oleh banteng biasa. Sebenarnya, itu juga merupakan harta Dharma yang baik. Namun, penggunaan harta Dharma ini memang sedikit aneh. Ia perlu mengenali pemiliknya sebelum dapat digunakan. Lebih tepatnya, ia perlu dikenali sebagai pemiliknya. Ambil contoh Zhang Fan dan Men Niu. Sebelum indik hidung disempurnakan, keduanya tidak dapat menggunakannya. Jika Men Niu menyempurnakannya, ia tidak akan dapat menggunakannya, dan hal yang sama berlaku untuk Zhang Fan. Hanya dalam satu keadaan ia dapat menunjukkan kekuatannya. Artinya, Zhang Fan menyempurnakannya dan menaruhnya pada Men Niu. Di masa depan, Men Niu akan dapat menggunakan harta Dharma ini. Sesederhana itu. Aneh, ini sungguh aneh. Mendengar penjelasan Men Niu, Zhang Fan langsung mengerti. Dia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil cincin hidung itu dari udara dan memegangnya di tangannya untuk memeriksanya. Meskipun diahli dalam peralatan dan telah melihat banyak hal, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang harta Dharma yang aneh seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? Sambil memegangnya di tangannya, ia pertama-tama memeriksanya. Melihat benda itu berwarna putih seperti batu giyok dan berkilau seperti logam, ia dapat mengatakan bahwa benda itu bukan benda biasa. Akan tetapi, ia tidak dapat merasakan sesuatu yang berbeda. Benda itu seperti bantal bersulam dengan tampilan yang cemerlang. Tak perlu dikatakan lagi, Zhang Fan langsung menggunakan teknik pemecahan lima elemen utama untuk memasukinya. Lima lampu berwarna menyala dan pemurnian pun selesai. Kalau bicara soal penyempurnaan harta Dharma, siapakah di dunia ini yang bisa lebih cepat darinya? Tidak hanya pemurniannya yang selesai, tetapi dia juga kurang lebih memahami teori di baliknya. Menarik? Ini sungguh menarik. Zhang Fan sekali lagi melihat senjata ajaib baru, suasana hatinya pasti sangat baik. Dia melirik barbarian bull yang dengan cemas menunggu di samping, tetapi alih-alih memasangkan anting hidung padanya, dia menyingkirkannya dengan lengan bajunya. Guru, apa yang sedang Anda lakukan? Men Niu menjulurkan hidung besarnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhang Fan tersenyum. Ia merasa bahwa Men Niu ini sungguh menarik. Melihatnya, ia sungguh tidak merasa malu menjadi tunggangan. Sebaliknya, ia merasa bangga dan sama sekali tidak mempedulikannya. Mengulurkan tangannya dan menepuk kepala Men Niu yang sengaja diturunkan, Zhang Fan tersenyum acuh-ta'acuh dan berkata, ini belum waktunya. Tidak akan terlambat untuk memakaikannya padamu setelah kita membunuh roh pohon tua yang layu. Meskin adanya acuh-ta'acuh, maksudnya tegas. Zhang Fan adalah orang yang sangat teliti. Dia tidak membalas dendam untuk orang lain dan menerima tunggangan terlebih dahulu. Itu sudah merupakan keuntungan besar. Dia tidak bisa bertindak terlalu jauh. Dengan situasi saat ini, bahkan jika dia ingin segera memakaikannya pada Men Niu, Men Niu mungkin tidak akan keberatan. Namun, tidak perlu, kan? Guru. Kali ini, Men Niu sangat tersentuh. Matanya yang besar berbinar-binar dan dia tampak seperti hendak menangis. Baiklah, baiklah. Zhang Fan merasakan sakit kepala. Sambil menepuk-nepuk kepala Men Niu, dia teringat sesuatu dan koin 8 trigram bawaan yang tergantung di pinggangnya terbang ke tangannya. Dia berkata, Men Niu, biar aku hitung dulu. Haruskah aku kembali ke Provinsi Kin dulu atau pergi ke Pulau Witering untuk membantumu membalas dendam? Saat ini, dia sudah punya ide untuk memperlakukan Men Niu sebagai tunggangan. Dia jelas akan merebut teknik kultivasi itu, tetapi dia tidak lupa untuk membantunya. Mendesis. Men Niu menahan napas dan menatap koin 8 trigram bawaan dengan matanya yang besar. Namun, dia juga jujur. Dia tidak bertanya mengapa atau bagaimana menghitungnya, dan sebagainya. Dia sepenuhnya mengambil posisi tunggangan. Cahaya kemasan bersinar terang dan 8 trigram berputar. Setelah menggunakan hartaki untuk memadatkan 8 trigram bawaan fuksi sebagai senjata ajaib, perhitungan ini menghemat tenaga. Setelah beberapa saat, Zhang Fan mengeluarkan pikirannya dari perhitungan surga ramalan agung. Dia merenung sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, ayo pergi ke Pulau Layu dulu. Begitu suaranya berakhir, dia melangkah maju dan langsung duduk di atas Men Niu. Kembali ke Provinsi Qin diselimuti kabut, dan tidak mungkin membedakan yang baik atau yang buruk. Menuju Pulau Witering adalah jalan yang mulus dan jalan yang cerah. Mencari keberuntungan dan menghindari nasib buruk adalah hal yang paling berharga dari surga ramalan agung. Sudah menjadi hal yang wajar bagi Zhang Fan untuk membuat pilihan ini. Mu'u Raungan banteng yang bersemangat itu menyebar hingga beberapa mil. Banteng ilahi penekan laut itu terbang ke langit, keempat kukunya mengaduk ombak. Dengan punggungnya menghadap matahari terbenam, ia melangkah di laut dan menghilang di kejauhan. 1035 Sang banteng ilahi melangkah ke laut, dan airnya tetap tenang. Zhang Fan berbaring di punggung banteng, merasakan kestabilan di sekelilingnya. Keadaan di sekelilingnya bergerak cepat di belakangnya, dan ia merasa bahwa menerima tunggangan ini adalah pilihan yang tepat. Wujud asli banteng itu adalah banteng dewa penekan laut, dan dia adalah kebanggaan laut. Ketika keempat kakinya menginjak laut, ombak akan diratakan, dan kecepatannya sangat cepat. Bahkan Longsroding Desi tidak dapat mengejarnya di laut dengan tubuh naga banjirnya. Tidak hanya itu, dia sangat cepat di laut, dan dia tidak lambat saat terbang di langit. Saat terbang di langit, dengan dukungan si suppressing domain, akan selalu ada ombak yang bergulung-gulung di bawah keempat kaki banteng, bergulung-gulung seperti awan. Saat menungganginya, kecepatannya tidak berkurang, dan aura halus seorang yang abadi pun meningkat. Dengan kemampuan ini, tidak mengherankan jika kemampuan banteng untuk melarikan diri sangat hebat. Dia telah lolos dari bahaya berkali-kali, dan bahkan Feng Jiuling tidak dapat menangkapnya. Itu benar-benar bukan hanya manfaat dari pohon yang layu yang hidup kembali. Kali ini, jika bukan karena akar pohon tua, bunga terbang, dan daun jatuh yang sudah bersiap, tidak akan semudah ini menangkapnya. Singkat kata, banteng itu adalah tunggangan alamiah, dan Zhang Fan merasa sangat puas. Dia juga sangat puas dengan perimoling. Sejak perimoling bertransformasi, Zhang Fan lebih suka membiarkannya bersandar di bahunya, dan tidak suka memerintahnya sebagai tunggangan. Meskipun dia adalah seekor binatang roh, dan tidak sombong seperti iblis besar yang berubah wujud lainnya, Zhang Fan tidak ingin menggunakan teman yang telah menemaninya selama lebih dari 200 tahun ini sebagai tunggangan. Sekarang, dengan kehadiran barbarian bull, dia terbebas. Pada saat ini, perimoling menginjak ombak laut, dan dari waktu ke waktu, ia membentangkan tubuhnya dan menyapu laut. Ketika ia kembali, ia biasanya akan memiliki beberapa ikan aneh di capitnya, dan ketika ia kembali, ia akan melompat di antara dua tanduk melengkung banteng, dan bersenang-senang. Dalam sekejap mata, sudah 10 hari sejak dia meninggalkan pulau kecil itu. Dalam 10 hari ini, ini adalah pertama kalinya Zhang Fan begitu santai. Dia menatap matahari merah di kejauhan, perlahan terbit dari laut, dan cahaya kemasan bersinar di laut. Dalam 10 hari terakhir, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di Chaos Pere, mempelajari teknik Witheretri Reviving Spring. Dengan Sky Demon Escaping Sado sebagai fondasinya, pemahaman Zhang Fan tentang seni agung pohon layu berbunga musim semi meningkat pesat. Dibandingkan saat pertama kali mengolah seni agung Sky Demon, pemahamannya jauh lebih cepat. Dengan bantuan bola esensi kekacauan, 10 hari sudah cukup baginya untuk mengolah ke alam realisasi kecil. Saat ini, Zhang Fan sedang berbaring di punggung banteng dan menyaksikan matahari terbit di timur. Untuk sesaat, dia merasa bosan setengah mati. Dalam perjalanan, Barbarian Bull tentu saja tahu lokasi pulau Witheret Glory, tetapi dia tidak perlu ikut campur. Jaraknya sangat jauh, dan tanpa waktu beberapa bulan, mustahil bagi mereka untuk sampai di sana. Dia baru saja bangun dari kultifasinya dan tidak ingin memasuki kondisi meditasi untuk sementara waktu. Setelah berkultifasi selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya Zhang Fan merasa bosan. Perasaan ini sangat baru baginya. Rasa haus akan kekuasaan dan haus akan umur panjang telah lama terukir dalam hatinya. Seolah-olah ada sesuatu yang mengejarnya dengan putus asa. Terbenam di dalamnya, Zhang Fan benar-benar merasa mabuk dan tidak ingin bangun, menikmati perasaan kesepian. Setelah sekian lama, hatinya tiba-tiba tergerak. Ia mengulurkan tangannya dan meraih kekosongan. Ledakan, petik dua. Di laut tak jauh dari sana, tiba-tiba muncul bunga teratai air yang cemerlang. Di dalam kristal yang pecah, sebuah titik hitam kecil muncul dari laut dan terbang ke telapak tangan Zhang Fan. Sambil merentangkan tangannya, titik hitam itu tergeletak tenang di telapak tangannya. Jejak-jejak yang basah itu adalah sisa-sisa lautan. Benda ini sangat tidak mencolok. Ia tampak seperti benih yang tidak dikenal, hanya terbawa angin dan jatuh ke laut, perlahan-lahan kehilangan vitalitasnya. Benih tak dikenal yang terendam dalam air laut. Dalam keadaan normal, benih itu tidak mungkin lebih mati daripada sebelumnya. Namun, Zhang Fan tahu bahwa benih ini masih memiliki sedikit aktivitas, sedikit vitalitas. Sebelumnya, melalui sedikit kekuatan spiritual kayu di tubuhnya, ia merasakan vitalitas tanaman ini, yang memungkinkannya menemukan keberadaan benih ini. Kalau tidak, di lautan yang tak berbatas, dengan pemandangan langit dan air, sekuat apapun penglihatannya, bagaimana mungkin dia bisa menemukan sebutir benih kecil di dalam laut. Inilah kelebihan kekuatan spiritual kayu. Sambil menimbang benih di tangannya, Zhang Fan tiba-tiba mendapat sebuah ide. Mengikuti ide dalam benaknya, sedikit kekuatan spiritual diaktifkan dan dituangkan ke dalam benih. Bunga. Petik 2. Lampu hijau itu penuh dengan vitalitas, menarik barbarian bull dan moling fiery yang ada di depannya untuk menoleh ke belakang. Di bawah tatapan mereka, benih ditelapak tangan Zhang Fan dengan cepat menjadi gemuk dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Titik hitam kecil yang awalnya kering langsung berubah menjadi benih hijau gemuk seukuran jari kelingking. Pertama, kulit hijau pada benih itu berwarna hijau dan berkilau, penuh vitalitas. Kemudian, kuncup yang lembut muncul dari atas, dan akar yang samar menyebar dari bawah. Dalam sekejap, tunas itu berubah menjadi tunas hijau zamrut. Cabang-cabang yang lembut, daun-daun hijau, kuncup-kuncup bunga. Selangkah demi selangkah, waktu berlalu begitu cepat ditelapak tangan Zhang Fan. Musim semi dan musim gugur pun tiba dalam sekejap. Sedikit demi sedikit, perlahan dan tanpa ragu, kelopak bunga seputih salju itu perlahan terbuka, memperlihatkan kelopak bunga yang diwarnai dengan sentuhan warna merah yang memikat. Kelopak bunganya yang seputih salju memiliki semburat warna merah yang memikat, bunga yang mekar itu menyebarkan keindahan dan keharuman. Keindahan sesaat. Keindahan sesaat ini bukan berarti keindahan yang berlalu begitu saja, melainkan keindahan yang mekar ditelapak tangannya dalam sekejap. Jika Zhang Fan bersedia, momen ini dapat diperbaiki untuk selamanya. Menatap bunga indah di hadapannya yang tampak seperti embun yang mengembun, Zhang Fan hanya merasakan ada tempat lembut di hatinya yang tersentuh, menimbulkan perasaan tergerak oleh kehidupan dan terbenam di dalamnya. Dahulu kala, dia merasa bahwa cara Barbarian Bull menggunakan kayu layu untuk mendapatkan pegas itu tidak masuk akal, kalau tidak, seharusnya seperti dia, yang merupakan cara yang benar. Namun, saat ini, Zhang Fan tidak ingin terlalu memikirkannya. Dia hanya menonton dengan tenang, merasakan kegembiraan dan kegembiraan hidup. Entah kenapa, dia tiba-tiba bertanya, bagaimana? Guh! Ah tidak, ini bagus. Itulah jawaban Peri Moling. Hebat, guru memang seorang jenius. Sejujurnya, ini benar-benar pujian sepenuh hati dari Barbarian Bull. Seolah-olah dia juga merasakan pemandangan itu rusak, bunga seputih salju dengan sedikit warna merah yang memikat itu sedikit bergetar. Apa yang disebut kelembutan menundukkan kepala itu tepat? Zhang Fan terdiam beberapa saat, merasa bahwa dirinya juga bodoh. Bukankah ini sama saja dengan bertanya kepada orang buta? Ia terlalu malas untuk menjawab, seolah-olah ia telah melakukan sesuatu yang dibanggakannya, tetapi tak seorang pun menghargainya, dan minatnya pun memudar. Tepat pada saat ini, sebidang tanah dikejauhan, dengan pemandangan hijaunya tercermin di matanya. Ini adalah negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau kecil yang tak terhitung jumlahnya. Di lautan ini, terdapat banyak pulau yang tidak mencolok, tidak perlu diperhatikan. Kepulauan kecil ini seharusnya sudah memasuki garis pandangnya sejak lama, hanya saja dia tidak memperhatikannya untuk sementara waktu. Melihat kepulauan ini, lalu menatap bunga di tangannya, hati Zhang Fan tergerak, dan ia teringat pada orang menawan itu, yang bagaikan anggrek di lembah kosong. Maukah kau? Petik 2 Bagian lembut hatinya yang tersentuh terasa seperti dicubit, dan sosok cantik itu muncul dalam benaknya tanpa terkendali. Pergi ke sana. Zhang Fan tiba-tiba tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dia melambaikan tangan kanannya, dan cahaya keemasan terbang keluar, dan mendarat di sebuah pulau kecil yang tidak mencolok di depannya. Dia menekan tangan kirinya ke bawah, dan Barbarian Bull terhuyung-huyung. Barbarian Bull memahami arti dari cahaya keemasan itu dalam sekejap, dan terbang menuju pulau kecil itu dengan bingung. Setelah beberapa saat, di salah satu pulau kecil, tiba-tiba cahaya keemasan menyambar, lalu segera kembali sunyi. Matahari perlahan-lahan menggantung tinggi di langit, dan hari sudah siang. Saat itu, laut yang tadinya tenang tiba-tiba pecah oleh suara desiran angin yang pecah dan suara angin kencang menghantam laut, menimbulkan gelombang. Tidak jauh dari kepulauan kecil itu, yang samar-samar merupakan tempat di mana Zhang Fan terakhir kali tinggal, cahaya mengalir menari-nari, dan beberapa sosok muncul, mengembun di permukaan laut. Orang di depan, berpakaian putih, anggun bagaikan awan yang mengambang, dengan elang laut yang beraneka ragam di bahunya. Matanya seperti kilat, dan dia tampak gelisah. Di belakang orang berpakaian putih itu, ada seorang lelaki tua berpakaian merah, seorang lelaki setengah baya berjubah hijau, dan orang terakhir adalah seorang lelaki yang agung, dengan janggut keriting tebal di kepalanya seperti surai singa. Keempat orang itu melayang di permukaan laut, dan wajah mereka agak berwibawa. Bai Hou, apa yang terjadi? Di antara keempat orang itu, si pria surai adalah yang paling impulsif, dan dia meraung dengan suara kasar. Itu menghilang. Orang berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan bingung. Bagaimana itu bisa hilang? Kali ini, lelaki setengah baya berjubah hijau lah yang bicara, dan kecepatan bicaranya tidak cepat dan tidak lambat, agak feminin. Aku tidak tahu. Orang berpakaian putih itu menghibur elang laut di bahunya, dan menanggapi dengan acuh tak acuh, lalu dia tidak berkata apa-apa lagi. Kami telah mengikuti mereka dari pulau sialan itu sampai sekarang, dan kami benar-benar membiarkan mereka melarikan diri. Sungguh menyebalkan. Pria bersurai itu memukul telapak tangannya dengan keras, dan berkata dengan nada getir. Pada saat ini, di antara keempat orang itu, lelaki tua berpakaian merah, yang sedari tadi terdiam, melirik ke arah lelaki bersurai itu, yang membuat lehernya tiba-tiba menciut, dan dia jelas sangat takut, lalu berkata perlahan, untunglah kita tidak bisa mengejar mereka. Sekalipun kita berhasil mengejar mereka, kita mungkin tidak sebanding dengan mereka. Pria tua berpakaian merah itu jelas memiliki status yang sangat tinggi. Meskipun yang lain tidak terlalu yakin dengan kata-katanya, tidak ada yang mempertanyakan atau menyeladia. Melihat jejak di pulau itu, kekuatan lawan jelas sangat kuat. Terlebih lagi, itu hanya kebetulan. Mungkin memang ada seorang guru yang kebetulan lewat, dan itu mungkin tidak ada hubungannya dengan negara keluarga sih. Berbicara tentang ini, lelaki tua berpakaian merah itu berhenti sejenak, dan tidak dapat menahan tawa. Jelas, dia juga berpikir bahwa sekarang setelah mereka kehilangan mereka, apa gunanya mengatakan hal-hal ini? Lupakan saja, kadang-kadang, itu akan terjadi, dan jika tidak, jangan dipaksakan. Ayo kita pergi ke Laut Kilin, waktu kita sudah hampir habis, jangan buang-buang waktu lagi. Bahkan jika mereka tidak setuju dengan pendapatnya, tidak ada yang dapat mereka lakukan saat ini. Mereka sudah kehilangan mereka, jadi apa yang dapat mereka lakukan? Setelah beberapa saat, empat cahaya mengalir menembus langit dan menghilang di kejauhan. Zhang Fan tidak tahu bahwa setelah dia pergi begitu saja, kejadian seperti itu akan terjadi di laut itu. Dengan kilatan cahaya keemasan, dia muncul di sebuah rumah batu yang luas. Sambil mengangkati rai, dia melangkah keluar dari ruang dalam, dan aroma teh menyapa hidungnya. 1036. Di dunia manusia yang sibuk, kekuatan anggur adalah yang paling berharga. Yang terpenting adalah teh. Rasa tehnya santai, dan makna sebenarnya dapat dilihat dari ketenangannya. Yang perlu dicicipi dengan hati-hati adalah menenangkan diri. Di tempat terpencil ini, di ruangan batu lembah, sungguh tidak ada yang lebih cocok daripada secangkir teh harum. Begitu Zhang Fan melangkah keluar dari ruang dalam, dia melihat uap air yang pekat, seolah-olah dia telah jatuh ke negeri dongeng. Dia mencium aroma teh yang masih tertinggal, dan air liur keluar dari mulutnya. Terpisah dari dunia fana, kalau ada seorang cantik, dengan tungku tanah liat merah kecil, menyeduh teh menggunakan tangan kosong, niscaya akan membuat orang mabuk dan tidak tahu jalan pulang. Namun, saat ini, yang tercium di hadapannya hanyalah aroma teh, sama sekali tidak ada jejak kecantikannya. Tatapan mata Zhang Fan menyapu meja teh, dan jantungnya tiba-tiba tergerak, menghentikan langkah kakinya. Saat ini, di atas meja teh, ada dua cangkir teh harum. Yang satu penuh, dan tidak ada yang menyentuhnya. Yang lain, di seberangnya, setengah mabuk. Tepi cangkir itu samar-samar ada jejak minuman, dan aroma samar tubuh wanita tercampur di dalamnya. Bahkan jika teh itu tahan lama, itu tidak bisa menutupinya. Ingin. Setelah sekian tahun bergaul, Zhang Fan tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tetapi dia masih dapat mengenali orang dari aroma tubuhnya. Di samping dua cangkir teh harum itu, ada piring kayu kecil yang berisi kacang berwarna putih kekuningan. Meskipun tersembunyi di dalam cangkangnya, kacang itu tetap mengeluarkan aroma harum. Jika orang lain, tentu saja mereka tidak akan mengerti, tetapi Zhang Fan berpikir sejenak dan mengerti, lalu mendesah dalam hatinya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Ias akan melihat seorang wanita cantik berpakaian putih, berlutut ringan di tanah, mula-mula meletakkan secangkir teh harum di seberang meja teh, lalu menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri, bahkan berbagi kesendirian dengan teh itu. Perbuatan itu, yang dilakukan seribu kali, sepuluh ribu kali, mungkin tidak bisa secara kebetulan menghasilkan secangkir teh hangat harum yang bisa dicicipi ketika orang yang ditunggunya datang, tetapi dia tetap melakukannya. Dapat dibayangkan bahwa ini bukan yang pertama kalinya, dan pasti bukan yang terakhir. Hari demi hari, tahun demi tahun, dilakukannya dalam diam, tanpa meminta imbalan, tidak mau memberi tahu, hanya ingin minum secangkir teh hangat saat orang itu datang. Hati Zhang Fan tiba-tiba terasa sesak. Dia berjalan ke meja teh, mengambil teh yang masih hangat dan harum, dan meminumnya dalam sekali teguk, seolah-olah jika dia tidak meminumnya, dia akan mengecewakannya. Sambil meletakkan cangkir tehnya, dia mengambil kacang dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Aroma yang kuat tercium di mulutnya. Zhang Fan tidak tahu nama kacang ini, tetapi dia tidak asing dengan baunya. Dahulu, dia pernah memujinya dengan santai. Kalau saja rasa yang familiar itu tidak masuk ke dalam mulutnya, dia pasti sudah melupakannya. Namun, ada seseorang yang tidak pernah lupa dan menyiapkan satu porsi dalam waktu yang lama. Mendesah. Tanpa disadari, ini sudah kedua kalinya Zhang Fan mendesah saat memasuki tempat ini. Dong Hua Zhenren yang bermartabat telah bertempur sejauh puluhan ribu mil dan membunuh banyak orang. Banyak orang hanya bisa mengaguminya tetapi tidak bisa melihatnya. Namun, dalam waktu yang singkat ini, dihadapan hal-hal biasa, dia terus-menerus mendesah. Hal tersulit adalah menerima kebaikan seorang cantik. Zhang Fan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Namun, dua iblis besar pengubah bentuk di sampingnya sedikit tidak sabar. Mo Ling masih baik-baik saja. Dia berdiri di bahunya dan dengan lembut mematuk rambutnya, seolah-olah dia bisa mengerti apa yang sedang dipikirkannya. Banteng Barbar jauh lebih buruk. Rumah batu itu awalnya kecil, dan tubuh besar banteng Barbar yang malang itu menyusut hingga seukuran anak anjing. Dia berputar-putar di sekitar kaki Zhang Fan, tidak melakukan apapun, dan sangat bosan. Setelah sekian lama, Zhang Fan menghela napas lega. Mengabaikan kedua pria itu, dia melangkah keluar pintu. Tanpa sadar, dia meringankan langkahnya. Begitu dia melangkah keluar pintu, dia melihat salju putih dan pepohonan merah cerah. Lembah bunga merah yang telah lama hilang muncul di matanya. Bunga-bunga merah mekar dan layu di dahan-dahan. Mereka tumbuh dari udara tipis dan berhamburan bersama angin. Mereka bukan milik surga dan bumi. Meskipun mereka anggun, mereka juga tidak memiliki vitalitas yang nyata. Di bawah pohon bunga yang tampak sangat berbeda, seorang wanita berpakaian putih berdiri dengan anggun. Pakaiannya yang putih bagaikan embun beku dan salju, dan rambutnya yang hitam berkibar di bahunya. Dia tampak anggun dan halus, yang tampaknya cocok dengan temperamen lembah terpencil itu dan menyatu menjadi satu. Sesekali embusan angin bertiup dan menyebabkan rambut acak-acakan di dahinya, menampakkan bunga anggrek ungu yang tenang dan anggun. Di depan waner, di pohon bunga berbentuk ganjil itu, hanya ada sekuntum bunga putih kecil yang masih mekar. Semua bunganya telah menghilang di suatu titik, hanya menyisakan satu cabang, bahkan tidak ada sehelai daun pun. Siapapun dapat melihat bahwa pohon bunga berbentuk aneh ini telah kehilangan vitalitasnya. Bunga kecil itu mungkin merupakan esensi terakhir dari kehidupannya. Angin kencang tadi telah menggerakkan dahan itu. Detaran kecil saja telah membuat bunga putih kecil terakhir jatuh dari dahan. Ia sangat ringan dan melayang mengikuti angin. Setelah beberapa saat, ia mencapai tinggi seseorang. Sebelum benda itu dapat terus melayang ke bawah, sebuah tangan putih kecil terangkat dan menangkapnya dengan telapak tangannya. Pertama, dia berdiri berjinjit dan mengangkat tangannya di atas kepalanya. Kemudian, dia mendesah pelan dan memegang bunga putih kecil di depan hidungnya. Dia mengendusnya dengan lembut. Seluruh gerakannya elegan dan santai, seperti lukisan. Tidak jauh dari situ, Zhang Fan melihat pemandangan ini dan tidak dapat menahan rasa terpesonanya. Waner sama sekali tidak tahu bahwa orang yang dirindukannya siang dan malam itu ada di belakangnya. Ia seakan berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga seakan berbicara pada bunga itu. Suaranya yang indah keluar seperti burung oriole yang terbang keluar dari lembah. Bunga, bunga, mengapa kamu tidak layu dua hari kemudian? Aku punya firasat bahwa saudaraku akan segera datang menjengukku. Suara lembut itu bergema di lembah. Suara itu seakan mengeluh bahwa bunga putih kecil itu telah layu terlalu cepat dan bahwa rencananya untuk mengagumi bunga-bunga itu tidak dapat terwujud. Ada sedikit kelembutan dalam kata-katanya, seolah-olah dia menyesali bahwa bunga putih itu telah layu. Sambil berbicara, Waner berjongkok dengan anggun. Tangannya yang seputih salju dengan lembut memainkan tanah yang tertutup salju sebentar. Salju pun tersapu bersih, dan aroma yang jernih tercium di udara. Seperti aroma bunga magnolia saat mekar. Melihat dari balik bahu kecil Waner, Zhang Fan dapat melihat dengan jelas bahwa ada tonjolan kecil di depannya. Tonjolan itu hampir tidak terlihat di salju. Bunga-bunga putih yang bertumpuk itu adalah beberapa kelopak yang berserakan. Meskipun bunga putih yang layu itu telah jatuh dari dahannya, wanginya masih sama. Seolah-olah bunga putih kecil itu telah terluka, Waner dengan lembut meletakkannya ditumpukan bunga dan menghiasinya di bagian atas. Angin sepoi-sepoi bernyanyi, menyebabkan bunga putih kecil itu bergetar ke kiri dan ke kanan. Ia masih di dahan, melambaikan tangan kecilnya ke anggrek di lembah kosong di depannya. Dia mendesah pelan dan mengusapnya dengan lembut. Salju yang turun menutupinya, mengisolasinya dari dunia. Zhang Fan yang menyaksikan kejadian ini dengan tenang, merasa hatinya tersentuh. Untuk sesaat, dia tidak tega mengganggu keindahan ini. Untuk pemakaman bunga yang sama, beberapa orang bisa membuatnya sedih dan berdarah, dengan rasa kehancuran. Beberapa orang bisa menyanyikan lagu sedih, menyakiti diri sendiri dan membuat orang menangis. Waner berbeda. Dia unik. Dia merasa sedikit kasihan, sedikit kehilangan, dan sedikit menyesal, tetapi tidak ada kesedihan. Yang ada hanyalah menunggu dengan tenang. Dia percaya bahwa dalam waktu dekat, dia akan menemukan sesuatu yang baru dalam pemandangan sederhana yang telah dilihatnya selama bertahun-tahun ini. Kemudian, dia akan menunggu Zhang Fan datang dan melihatnya bersama. Dia perlahan bangkit. Ketika dia berbalik, ada senyum tipis di wajahnya. Dia telah meninggalkan tempat pemakaman bunga itu. Lalu, senyum terkejut mengembang di wajah cantiknya. Ah! Tanpa sadar, dia mengulurkan tangan untuk menutup mulutnya, seolah-olah dia takut akan berteriak dan terbangun dari mimpinya. Lebih tua. Kakak, kamu di sini. Suara yang jernih itu dipenuhi dengan kegembiraan. Menurunkan tangannya, senyum yang tak tertandingi muncul di wajah Waner. Zhang Fan tanpa sadar melangkah maju dua langkah. Dengan lambayan lengan bajunya, sekuntum bunga seputih salju dengan warna merah cerah muncul di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Waner. Ini untukmu. Apakah kamu menyukainya? Zhang Fan tersenyum tipis. Akhirnya, dia menemukan tuan yang paling cocok untuk bunga itu. Dibandingkan dengan perimoling dan banteng barbar yang menyanyiakan dan membakar bangau, kilatan keterkejutan di mata besar Waner yang indah lebih baik dari semua pujian di dunia. Ya. Waner menganggupkan kepalanya. Tangan mungilnya memegang bunga itu erat-erat. Tubuhnya yang halus juga memeluknya erat-erat. Seolah-olah dia bisa meminjam kehangatan tubuhnya untuk menahan angin dan salju. Waner, apakah kamu ingin mengagumi bunga itu bersamaku? Zhang Fan membawa Waner ke pohon bunga dan berkata dengan lembut. Ketika dia berbicara, ada sedikit rasa kasihan di matanya. Bukan untuk pohon bunga yang telah kehilangan nyawanya, tetapi untuk orang yang baik di sampingnya. Kakak, kamu sudah lama di sini. Wajah Waner menjadi merah padam, seolah dia malu dengan kejadian tadi. Hahaha. Zhang Fan tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah kehampaan. Ledakan. Salju yang beterbangan berhamburan dan berhamburan bersama angin. Sentuhan warna hijau Zamrut mengalir di pohon bunga. Sekalipun pohon yang layu itu sudah berumur ribuan tahun, atas permintaan Waner, Zhang Fan akan membiarkannya berbunga, persis seperti pohon kecil di hadapannya yang baru saja layu bunga terakhirnya. Diwarnai hijau, bertunas, menumbuhkan daun, dan berbunga. Bunga-bunga putih kecil bermekaran satu demi satu. Gumpalan aroma yang memabukkan menyebar satu demi satu. Angin tiba-tiba bertiup, meniup bunga-bunga seperti hujan. Bunga-bunga itu mekar satu persatu dan jatuh satu persatu. Itu adalah hujan bunga yang paling indah, menutupi dua orang di bawah pohon. Begitu indahnya sehingga bahkan pelukis terbaik pun tidak dapat melukisnya. Sepertinya itu tidak terjadi di dunia manusia. Itu seharusnya hanya terjadi di surga. Mengagumi bunga, mengagumi bunga. Apakah bunga lebih cantik dari orang-orang atau orang lebih cantik dari bunga? Dalam senyumuan air yang berseri, Zhang Fan sempat linglung dan tidak dapat mengatakannya. Untuk waktu yang lama, waktu benar-benar kehilangan maknanya. Dan Wan Air bersandar satu sama lain dan berdiri di bawah pohon bunga untuk waktu yang lama, seolah-olah mereka akan tetap seperti ini selamanya. Ketika bunga-bunga berguguran dan pemandangan indah berakhir, Wan Air berbalik dan tersenyum cerah. Kaka, terima kasih sudah mengagumi bunga bersamaku. Ia tidak terkejut dengan pohon yang layu itu yang akan segera bermekaran. Ia tidak bersyukur atas kehidupan baru pohon bunga itu. Ia tidak tergerak oleh pemandangan yang romantis dan indah itu. Ia hanya berterima kasih kepada lelaki itu karena telah menemaninya. Pada saat ini, wajah Wan Air penuh dengan kepuasan. Dia tidak meminta apapun lagi. Begitu selesai berbicara, dia melepaskan tangan Zhang Fan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu. Seolah-olah dia kembali ke masa ketika dia masih gadis muda. Dia berlari cepat menuju rumah. Jari kakinya menyentuh tanah seperti tarian warna-warni. Seolah-olah dia takut jika dia tidak hati-hati, dia akan menginjak lapisan hujan bunga yang menutupi tanah. Zhang Fan tersenyum tipis seolah beban berat telah terangkat dari hatinya. Dia mengikutinya dari dekat dan melangkah masuk. 1037 Wah, lucu sekali anak sapi itu. Begitu melangkah masuk ke dalam rumah batu, Wan Air yang penuh kegembiraan berseru. Anak sapi lucu, yang dia sebutkan tentu saja adalah Barbarian Bull, yang telah mengecilkan tubuhnya karena bersedih. Si banteng barbar yang malang maju dengan penuh semangat, ingin menyenangkan majikannya, tetapi mendapat komentar seperti itu. Ia langsung jatuh ke tanah dengan suara, Bang! Imut-imut. Barbarian Bull merasa dirugikan, tetapi dia tidak bisa menyebutkannya. Untuk sesaat, dia ragu dengan ambisinya untuk menjadi tunggangan hebat seperti Demon Ox overturning the sea. Peri Molling bersorak gembira, lalu segera terbang ke lengan Wan Air, terang-terangan menikmati perlakuan berbeda itu. Dia dan Wan Air sangat akrab satu sama lain. Belum lagi kontak selama bertahun-tahun, hanya waktu yang mereka habiskan bersama di kota Broken Mountain di masa lalu memberinya hak untuk membenci Barbarian Bull, orang luar. Melihat Peri Molling, Wan Air pun dengan sangat kooperatif menyingkirkan Banteng Barbar dari pikirannya, dan dengan senang hati bermain dengan Peri Molling, sama sekali tidak menyadari tatapan puasnya pada Banteng Barbar dari waktu ke waktu. Melihat wajah Banteng Barbar yang murung, Zhang Fan merasa sedikit lucu, lalu berkata sambil tersenyum, Wan Air, Banteng Barbar bukanlah anak sapi yang lucu. Oh! Wan Air menatapnya dengan rasa ingin tahu, dan Barbarian Bull segera menjadi energi seolah-olah dia telah memakan buah ginseng. Barbarian Bull dengan hati-hati melihat ke arah Zhang Fan dan melihat bahwa dia sedang melihat ke arah pintu dengan santai. Barbarian Bull segera mengerti dan bergegas keluar dari ruangan. Mu! Seketika, Auman Banteng yang dahsyat menggema di seluruh lembah, menggetarkan langit dan menyebabkan salju berhamburan, persis seperti pemandangan angin yang bertiup kencang. Dari sudut pandang Zhang Fan dan Wan Air, saat melihat keluar pintu, mereka dapat melihat seekor Banteng Dewa berbaju besi emas, berdiri dengan anggun. Tubuhnya yang besar memenuhi seluruh bidang penglihatan, cukup untuk menunjukkan kehebatannya. Demi meninggalkan kesan yang baik pada nyonya, Barbarian Bull benar-benar berusaha keras kali ini. Semangat, Ki, dan spiritnya meningkat ke puncak. Meskipun dia hanya berdiri dengan mantap, dia memberi orang perasaan yang mengejutkan seolah-olah dia berdiri di lautan luas. Bahkan Zhang Fan diam-diam memujinya atas kekuatannya. Namun penampilan Wan Air sekali lagi melampaui ekspektasinya. Indah sekali. Wan Air memujinya dengan tulus. Eh! Kaki Barbarian Bull melunak, dan dia sedikit goyah, hampir mengulangi kesalahan yang sama. Cantik! Bisakah Anda menggambarkannya dengan kata-kata seperti hebat dan mengagumkan? Dia ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Barbarian Bull menghibur dirinya sendiri bahwa bukan kakinya yang lemah, tetapi salju di tanah terlalu tebal. Dia menatap Wan Air dan Zhang Fan dengan ekspresi sedih. Zhang Fan mula-mula terkejut, namun kemudian dia tertawa terbahak-bahak, merasa sangat bahagia. Yang tidak diketahui orang lain adalah bahwa saat ini, dia sebenarnya cukup menghargai Barbarian Bull. Teman baik, dia benar-benar terlahir untuk menjadi tunggangan, dia benar-benar masuk ke dalam karakternya dengan sangat cepat. Belum lama ini, dia masih merupakan transformasi iblis hebat yang kuat dan mengesankan. Begitu dia memutuskan untuk menjadi tunggangan, dia segera menyingkirkan semua hal di masa lalu dan secara aktif berusaha menyenangkan tuannya. Bahkan wanita simpanan yang pertama kali ditemuinya pun tidak terkecuali. Mengenai apakah ada petunjuk dari leluhurnya, Zhang Fan tidak tahu, dan dia tidak tertarik. Dia hanya tahu bahwa dia mengagumi Barbarian Bull, dan itu sudah cukup. Barbarian Bull benar-benar pintar, melihat bahwa dia tidak bisa mendapatkan komentar positif, dia hanya menyingkirkan tubuh aslinya, berubah menjadi sosok seukuran saku, dan masuk ke dalam rumah. Mencuci tangan putih dan merebus teh harum, dengan gerakan waner yang lembut dan indah, suasana hati Zhang Fan juga berangsur-angsur menjadi tenang. Di bawah pertanyaannya, Zhang Fan menceritakan pengalamannya sedikit demi sedikit, tanpa mengurangi atau melebih-lebihkan apapun. Dia menceritakannya sebagaimana mestinya. Dalam penuturannya, seolah-olah dia telah mengalaminya lagi, dan hatinya dipenuhi dengan berbagai kesadaran. Waktu berlalu dengan lambat, dan dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Jarang sekali Zhang Fan bisa tenang dan menemani waner selama sebulan. Lembah ini, orang ini, bagaikan tanah suci dan pelabuhan di hatinya. Di sini, ia bisa melepaskan semua perselisihan dan bahaya, semua intrik, dan beristirahat dengan tenang. Suatu hari setelah sebulan, Zhang Fan terbaring di ranjang awan, seolah-olah dia telah tertidur lelap. Di sampingnya, tempat tidurnya berantakan, seolah-olah dia telah melalui pertempuran besar, dan masih ada aroma hangat. Jelas, orang di sampingnya baru saja pergi sebentar. Setelah beberapa saat, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia membuka matanya, melihat keluar pintu. Hampir pada saat yang bersamaan, tirai pintu terangkat, dan Wan Er sedikit mengernyit terlalu masuk. Zhang Fan mengerutkan kening tanpa terasa saat melihat kesedihan di wajahnya. Tak lama kemudian, dia menjadi tenang. Wan Er, yang sedang banyak pikiran, sama sekali tidak menyadari hal ini. Wan Er, apa yang siya katakan padamu? Zhang Fan berkata dengan tenang sambil tersenyum di wajahnya. Ah! Pada saat ini, Wan Er mendapati bahwa dia telah terbangun, dan pipinya memerah. Dia tidak tahu apakah itu karena pertempuran besar, tadi malam, atau karena dia linglung, tetapi ada juga sedikit keterkejutan di wajahnya. Matanya yang besar yang bisa berbicara berkedip, seolah bertanya, bagaimana kamu tahu? Tiga hari yang lalu, satu-satunya teman Wan Er di daerah kota Broken Mountain, adik perempuannya yang tergabung dalam sekte, datang berkunjung. Setiap satu atau dua bulan, saudari junior ini akan datang untuk memberikan beberapa keperluan sehari-hari kepada Wan Er, memberikan bantuan, dan mengobrol dengannya. Tentu saja, ada juga beberapa instruksi dari sekte. Wan Er masih menghargai teman ini, dan saat itu, dia menemani dia untuk sementara waktu. Tanpa diduga, tiga hari kemudian, Master Tau Xia dari kota gunung patah benar-benar datang sendiri. Xia ini tidak asing bagi Zhang Fan. Dulu, orang ini pernah terluka parah, dan terjebak di lembah bunga merah ini bersama Wan Er dan yang lainnya. Pada akhirnya, Zhang Fan lah yang menolong, dan barulah mereka selamat. Di tangan orang ini pula ia memperoleh beberapa potong kayu tanah. Meskipun tidak banyak gunanya selama bertahun-tahun, harus dikatakan bahwa itu memang harta karun yang langka di dunia. Setelah sekian lama berinteraksi, Zhang Fan secara alami sudah mengenal Aura Xia. Begitu dia mendekat, dia langsung menyadarinya. Yang tidak diketahui Wan Er adalah, sebelum dia menerima pesan Xia dan keluar untuk berbicara dengannya, Aura Zhang Fan sempat bersentuhan sebentar dengan Xia. Ketika mereka bertemu tahun itu, kultifasinya tidak sebaik Xia, seorang Master Taois veteran tingkat Yuan Ying. Alasan mengapa dia bisa memiliki kesempatan untuk membuat keputusan akhir adalah karena kedua belah pihak terluka parah. Kali ini berbeda. Begitu mereka bersentuhan, dia menemukan bahwa dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia tidak menggunakan cara khusus atau senjata ajaib apapun, itu sudah cukup untuk menekan Xia. Dia bukan satu-satunya yang menemukan ini. Xia juga menyatakan mundur saat itu, dan dia tidak menunjukkan apapun. Karena itu pula Xia tidak bisa mengatakan beberapa patah kata kepada Zhang Fan secara langsung, tetapi dia ingin menyampaikan sesuatu melalui Wan Er. Itulah sebabnya ada rasa malu dan ragu di wajah Wan Er. Wan Er mungkin tidak ingin menjadi corong dan mempermalukan kekasihnya. Sekarang setelah Zhang Fan menunjukkannya, dia ragu untuk mengatakannya. Ternyata saat adik magang junior datang tiga hari lalu, Wan Er menyebutkan kejadian hujan bunga itu kepada pihak lain dengan penuh minat. Sesuai dengan niat awalnya, dia hanya ingin agar sahabatnya ini berbagi kebahagiaannya, tetapi malah berujung pada kejadian ini. Permintaan Xia juga sangat sederhana. Dia hanya ingin Zhang Fan membantunya dengan cara menghidupkan kembali pohon yang layu itu. Itu saja. Itu bukan masalah besar, dan Xia juga telah menyiapkan ganti rugi yang cukup, tetapi menurut Wan Er, hal itu terjadi karena dia tidak tegas dengan perkataannya sehingga menimbulkan masalah ini. Setelah berbicara, Wan Er tampak sedih, namun Zhang Fan tertawa sejenak. Baiklah, Wan Er, ini bukan apa-apa. Jangan bersedih. Dia tersenyum dan menghiburnya. Itu bukan kebohongan. Baginya, ini bukan masalah besar. Jika dia tidak puas, dengan kekuatannya saat ini, tidak menjadi masalah untuk menghancurkan Broken Mountain City, jadi dia tidak perlu marah pada rakyatnya sendiri. Benar-benar. Wan Er bertanya dengan takut-takut. Jelas, dia takut kalau Zhang Fan hanya menghiburnya. Hahaha. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia mengusap kepala Wan Er dengan ekspresi penuh kasih sayang. Menurutnya, ini bukan masalah besar. Wan Er memang kesepian dan menikmati kesendirian, tetapi itu tidak berarti dia tidak bisa punya teman. Apa salahnya berbagi kebahagiaan dengan teman-temannya? Melihat Zhang Fan benar-benar tidak peduli dengan masalah ini, Wan Er merasa lega. Dia mengeluarkan dua benda dari tangannya dan meletakkannya di depannya. Kedua hal ini tentu saja diminta Xia untuk disampaikan kepadanya. Salah satunya adalah kotak giok merah menyala yang sedikit lebih panjang dari telapak tangan, dan yang lainnya adalah dua biji hijau yang tampaknya diukir dari giok, seperti biji teratai. Zhang Fan mengesampingkan kedua benih itu untuk sementara waktu, mengambil kotak giok dan melihatnya terlebih dahulu. Melalui tutup kristal yang berkilau dan tembus pandang, orang dapat melihat tujuh benda berwarna merah tua seukuran ibu jari. Benda-benda itu tampak seperti arang dengan benih api yang tersembunyi di dalamnya. Kekasaran benda-benda itu mengandung maksud yang kuat. Hal semacam ini yang memadukan kekayaan bumi, keganasan api bumi, dan vitalitas atribut kayu menjadi satu. Di seluruh dunia, Zhang Fan hanya melihat satu hal, kayu bumi. Kayu tujuh bumi, sungguh masalah besar, sungguh metode yang pelit. Pujian dan kritikan semuanya ditujukan kepada Xia, yang berada di balik kotak giok. Setiap kultifator abadi dapat dengan mudah menemukan batasan yang kuat pada kotak giok. Fluktuasi batasan ini terkendali dan harmonis. Secara samar-samar berkomunikasi dengan ki langit dan bumi, dan itu memang rahasia yang unik. Tanpa waner bicara, Zhang Fan tahu sekilas bahwa ketujuh kayu bumi ini jelas merupakan hadiah karena membiarkannya mengambil tindakan. Ini masalah besar. Adapun pembatasan terhadapnya, itu demi kehati-hatian, sehingga orang tidak dapat melihat atau menyentuhnya. Jelas, itu harus dibayar setelah kejadian. Dari sudut pandang kehati-hatian, itu adalah kesalahan besar, tetapi jelas bahwa dia terlalu pelit dan kurang percaya diri. Pamer di depan seorang ahli. Zhang Fan terkejut. Dia menyingkirkan kotak diok merah menyala yang berisi tujuh kayu bumi dan berbalik untuk mengambil dua biji dari tangan waner. Kedua benih itu memang hijau menggiurkan, dan waner pun amat menyukainya, sambil memainkannya di tangannya. Apakah Xia mengatakan jenis benih apa ini? Sambil mengambil biji-biji yang menyerupai Jasper di tangannya, Zhang Fan bertanya dengan santai. 1038 Apakah Xia mengatakan jenis benih apa ini? Sambil mengambil benih yang menyerupai Jasper di tangannya, Zhang Fan bertanya dengan santai. Sambil memegang biji Jasper yang menyerupai biji teratai di tangannya, dia mengamatinya dengan indera ketuhanannya dan segera mengetahui situasinya. Kedua benih ini tidak mati, tetapi juga tidak hidup. Tidak diketahui pengalaman macam apa yang telah mereka lalui, tetapi vitalitas kedua benih itu semuanya terkumpul di inti, terbungkus berlapis-lapis, nyaris mati. Kalau bukan karena indera ketuhanan Zhang Fan yang luar biasa, dia hampir tidak menyadari bahwa masih ada sedikitpun jejak vitalitas yang tersisa. Dalam kasus ini, kehidupan bagaikan kematian, dan sama sekali tidak mungkin untuk mengaktifkannya dengan kekuatan eksternal. Ia takut bahwa sebelum vitalitas diaktifkan, benih itu sendiri akan hancur total. Dalam hal ini, Xia dan yang lainnya pasti sedang pusing. Tepat pada saat ini, dia menerima berita tentang adik junior itu. Karena kayu yang mati dapat diremajakan, mustahil untuk mengaktifkan vitalitas yang tersisa. Masalah sulit ini hanyalah hal yang mudah bagi Zhang Fan. Memahami hal ini, ditambah dengan keputusan sebelumnya, saat ini, dia sudah mengerti maksud Xia untuk tidak menemuinya. Terlepas dari kegunaan biji Jasper ini dan mengapa dia harus mengeluarkan begitu banyak modal, tidak ada keraguan lagi. Dari kotak diok yang berisi tujuh potong kayu tanah dan batasannya, Zhang Fan memahami bahwa ini adalah hadiah dalam rencana Xia, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia putuskan sendiri. Setidaknya, batasannya jelas bukan sesuatu yang bisa dia buat sendiri. Dia mewakili seluruh Broken Mountain City dalam perjalanan ini. Berdasarkan niat awalnya, dia kemungkinan besar ingin berbicara dengan Zhang Fan secara langsung, tetapi begitu bertemu dengannya, dia berubah pikiran. Lagi pula, dalam urusan kayu bumi, mereka terlalu pelit, dan kultifasi Zhang Fan tidak seperti dulu lagi, dan dia bisa sepenuhnya menekan Xia, jadi tidak baik untuk mengatakan beberapa patah kata secara langsung. Jika Zhang Fan mengejek wajahnya, dia tidak akan bisa keluar darinya. Benih apa? Waner tidak tahu berapa banyak pikiran yang terlintas di benaknya saat ini, tetapi dia hanya memiringkan kepalanya dengan manis, berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, dia tidak mengatakannya, hanya mengatakan bahwa kakak akan tahu. Oh! Zhang Fan mengangguk sambil berpikir. Dia punya gambaran kasar di dalam hatinya. Kalau tidak, Xia tidak akan begitu yakin bahwa dia pasti mengetahuinya. Pada saat yang sama, apa yang dia lakukan sama saja dengan memberinya benih kedua sebagai kompensasi karena telah meminta bantuannya. Jika itu benar-benar sesuatu yang baik, bagaimana mungkin Zhang Fan tidak menerimanya? Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Zhang Fan meletakkan dua biji jasper berbentuk biji teratai bersama dengan kotak biok merah menyala. Dia tidak langsung menanganinya. Sebaliknya, dia berkata kepada Wan R dengan serius, Wan R, apakah kamu ingin pergi bersamaku? Dia sudah menanyakan pertanyaan ini beberapa dekade lalu. Sekarang, dia hanya mengungkitnya lagi. Ya, Wan R menjawab dengan tegas dan penuh keyakinan. Ia mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya, yang sebening mata air pegunungan tanpa noda apapun. Setelah itu, dia melihat ke kiri dan kanan, dan tatapan nostalgia dan kengganan muncul di matanya. Ada juga sedikit rasa takut di antara alisnya. Baginya, rumah batu ini, lembah ini, adalah dunia nyata. Setiap helai rumput dan setiap pohon terasa familiar baginya, sementara kekacauan di luar sana menakutkan. Saya tidak mau. Ada getaran yang jelas dalam suaranya. Wan R tanpa sadar mengecilkan tubuhnya, seolah-olah dia merasakan hawa dingin. Dia tidak mau. Jawaban ini menunjukkan kontradiksi dalam hatinya. Pikiran Wan R, Zhang Fan sudah mengetahuinya selama bertahun-tahun. Anggrek di lembah kosong berada di tengah kota yang ramai. Jika tidak kehilangan warnanya karena dunia manusia, maka ia akan layu dan jatuh ke dalam debu. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa bergaul dengan wanita seperti Si Ruo. Di hadapannya, Si Ruo adalah wanita lembut yang tidak pernah menyembunyikan cintanya padanya. Namun di mata orang lain, dia adalah wanita yang kejam dan aneh yang tidak bisa diprovokasi. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Dengan kelemahan Wan R dan rasa takutnya untuk berinteraksi dengan orang lain, membiarkannya datang ke dunia Fana mungkin tidak baik untuknya sendiri. Ketika mereka pertama kali bertemu, Wan R bagaikan bunga anggrek yang mekar di lembah yang kosong. Bertahun-tahun kemudian, dia tetap seperti ini. Ini adalah hidupnya, hidupnya. Meskipun selama Zhang Fan bersikeras, Wan R pasti akan menyerah. Tetapi apakah Wan R seperti itu akan tetap menjadi wanita yang lembut dan cantik? Zhang Fan tidak yakin. Untungnya, alasan dia mengungkit masa lalu lagi adalah karena dia punya ide baru. Sambil tersenyum, Zhang Fan dengan lembut mengambil sehelai rambut Wan R dan berkata dengan lembut, jika aku bisa membiarkanmu tinggal di sini sendirian dan berada di sisiku, apakah kamu bersedia? Ya. Wajah Wan R menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia bahkan tidak memikirkannya dan memberikan jawabannya. Itu bagus. Zhang Fan sudah memutuskan. Setelah mendapat jawaban positif, dia tidak ragu-ragu. Dia memegang pinggang ramping Wan R dengan satu tangan dan membuka lengan bajunya dengan tangan lainnya. Suara mendesing. Cahaya kemasan muncul dari lantai ruang dalam dan memasuki lengan bajunya. Itu adalah piring emas langit dan bumi. Dia telah meletakkan lempengan emas ini di sini selama bertahun-tahun untuk berkomunikasi dengan dunia bawah tanah. Sekarang, akhirnya tiba saatnya untuk menyelesaikan misinya. Bersamaan dengan itu, kotak giok merah menyala yang berisi kayu tanah dan dua biji giok hijau disapu ke lengan bajunya. Setelah melakukan semua ini, sebuah sosok melintas. Wan R hanya merasakan angin kencang bertiup di wajahnya. Dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Ketika semuanya tenang dan dia membuka matanya, dia mendapati bahwa dia sudah berdiri di udara bersama Zhang Fan. Di bawah kaki mereka adalah lembah bunga merah tempat dia tinggal selama bertahun-tahun. Kemudian, pemandangan yang lebih menakjubkan muncul di depannya. Wan R hanya merasakan tubuh Zhang Fan bergerak. Lengan yang memegang pinggangnya berubah menjadi tangan kanannya. Kemudian, lengan kiri Zhang Fan trentang, dan langit kuning menutupi langit. Ledakan Bumi bergetar dan meraung, seolah-olah raksasa lumpur telah mencabut kaki raksasanya dan mengguncang seluruh bumi. Saat cahaya kuning melayang ke lengan Zhang Fan, bumi di bawahnya telah berubah. Lokasi asli lembah bunga merah telah menghilang. Sebagai gantinya, lembah itu digantikan oleh sebuah lubang besar. Permukaan batu keras itu halus, seolah-olah telah dipotong oleh pisau tajam dan kemudian dipoles dengan hati-hati. Meskipun Wan Er tinggal sendiri dan jarang berinteraksi dengan orang lain, bukan berarti dia bodoh. Setelah beberapa saat terkejut, dia bereaksi. Sepasang mata indahnya berkilat saat dia melihat lengan baju kiri Zhang Fan. Jelaslah seluruh lembah bunga merah telah pindah. Pada saat ini, dia juga tahu di mana dia akan tinggal di masa depan. Tiba-tiba, senyum cerah mengembang di wajah cantiknya. Di hadapan senyum ini, semua bunga kehilangan warnanya. Wan Er, apakah kamu ingin tinggal di sini? Itulah duniaku. Zhang Fan tersenyum dan membuka lengan bajunya lagi. N. Wan Er menganggupkan kepalanya. Sepasang tangan kecilnya tanpa sadar mencengkeram lengan baju Zhang Fan dengan erat. Rasanya seperti saat mereka masih muda, mereka saling bergantung dan datang ke dunia bawah tanah yang aneh ini bersama-sama. Baiklah, tutup matamu dan jangan melawan. Aku akan menunjukkan rumah barumu. Dengan suara lembut, Wan Er memejamkan matanya dengan tenang. Kemudian, perasaan hangat, seperti musim semi yang kembali ke bumi, menyelimutinya. Di tanah keluarga Xi, ketenangan telah hancur beberapa saat yang lalu. Sebuah lembah jatuh dari langit dan mendarat di tepi tanah keluarga Xi. Di inti bumi, embryo Yuan bumi besar kibawaan berdenyut. Cahaya kuning tanah menyapu seperti air yang mengalir. Seketika, lembah dan tanah provinsi Zivu menyatu dengan mulus. Seolah-olah raksasa yang sedang tidur telah merentangkan tangan dan kakinya dari tempat tidurnya. Itu benar-benar harmonis, dan tidak ada rasa yang tiba-tiba. Pada saat ini, Zhang Fan dan Wan R juga muncul di tepi lembah bunga merah. Perlahan membuka matanya, menatap pemandangan yang sudah dikenalnya di depannya, senyum di wajah Wan R tidak pernah hilang. Ketakutan yang tidak dapat dijelaskan di hatinya juga menghilang tanpa jejak. Berdiri di tepi lembah bunga merah, Zhang Fan mengarahkan jarinya ke depan. Tiba-tiba, riak tak terlihat menyapu langit dan bumi, seperti penutup, menutupi seluruh lembah bunga merah. Wan R, lihat ke sana. Zhang Fan menunjuk ke suatu tempat yang megah dan misterius yang diselimuti cahaya bintang dan berkata dengan lembut, itu adalah provinsi bintang. Ada beberapa orang yang tinggal di sana. Di antara mereka ada seorang gadis bernama Xing Feng. Jika kau mau, kau bisa berteman dengannya. N. Wan R menganggup patuh. Matanya memantulkan cahaya bintang. Jelas bahwa dia juga sangat tertarik dengan tempat misterius itu. Ada penghalang di sekeliling lembah. Kecuali Anda, tidak ada seorang pun yang bisa masuk atau keluar kecuali Anda sendiri yang memimpin jalan. Zhang Fan memang telah mempersiapkan segala sesuatu yang dapat dipikirkannya. Jika Wan R ingin berkomunikasi dengan penduduk asli provinsi bintang, dia tidak ingin orang lain tidak melihat bayangan lembah. Di dunia yang unik ini, keselamatan bukanlah masalah. Jauh lebih baik daripada di bawah tanah. Meskipun ide ini telah tertanam di hatinya setelah ia memperoleh tanah keluarga Xi, ia belum sepenuhnya mengambil keputusan. Dapat dikatakan bahwa Xia telah mendorongnya dari belakang. Karena Wan R sudah menarik perhatian orang-orang, sekalipun mereka bisa menghalanginya untuk saat ini, siapa tahu kalau nanti ada yang jadi gila dan berbuat sesuatu yang bisa menyakiti Wan R. Sekalipun dia memiliki piring emas langit dan bumi sebagai pilihan terakhir, Zhang Fan masih memiliki beberapa kekhawatiran dalam hatinya. Hanya tanah keluarga Xi yang benar-benar aman. Selama dia tidak mati, tidak ada yang bisa mengancam Wan R. Bagaimanapun, Heaven and Earth's Live adalah harta karun pertahanan, bukan Heaven and Earth's Live. Kecuali jika ada perbedaan besar antara kedua belah pihak, seperti perbedaan antara seorang kultifator dan manusia biasa, mustahil untuk secara paksa menerima kehidupan dengan kecerdasan spiritual. Hanya dengan persetujuan pihak lain, hal itu dapat dilakukan dengan lancar. Titik ini hanya bisa diubah ketika roh primordial Zhang Fan mencapai tahap pencapaian agung dan tanah keluarga Xi muncul di dunia, menjadi seorang kultifator formasi jiwa. Tentu saja, ini bukan masalah bagi Wan R. Belum lagi dia tidak menolak, bahkan jika dia memintanya untuk mati, selama itu datang dari mulut Zhang Fan, dia tidak akan keberatan. Setelah berkeliaran di lembah selama beberapa saat, Zhang Fan meninggalkan tanah keluarga Xi. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Yang harus dia selesaikan sekarang adalah masalah terakhir. Di lokasi asli lembah bunga merah, di atas sebuah lubang besar, Zhang Fan berdiri di udara, dengan sedikit cahaya hijau di telapak tangannya, tersebar ke seluruh dunia. Ketika kuncu pertama tumbuh dari telapak tangannya, dipenuhi aura lembut dan kekuatan hidup, seluruh dunia mulai bergolak karena kegembiraan. Ini ekspresi Zhang Fan akhirnya berubah. 1039 Ini, petik 2 Kayu spiritual Guiyuan Zhang Fan akhirnya tergerak. Seperti yang dikatakan Xia, tidak perlu dijelaskan sama sekali. Selama benih itu dihidupkan kembali dan wajah aslinya terlihat, Zhang Fan secara alami mengenalinya. Sebenarnya, tidak perlu menunggu hingga ia tumbuh, tetapi begitu ia mengeluarkan tunas kuning yang lembut, ia memanggil namanya. Fitur ini terlalu jelas. Akar spiritual langit dan bumi, Kayu spiritual Guiyuan Sikap ceroboh Zhang Fan yang semula tiba-tiba sirna dan berubah menjadi keterkejutan dan kesungguhan. Kayu spiritual Guiyuan dikatakan sebagai keturunan pohon surgawi. Tentu saja, tidak ada yang bisa memberikan bukti untuk ini. Bagaimanapun, legenda adalah legenda, tetapi keanehannya tidak dapat diabaikan. Di mana hutan spiritual Guiyuan berada, ki spiritual langit dan bumi, bagaikan ribuan aliran yang kembali ke asal, menyerbu, menggunakan bumi sebagai jalan masuk, dan kecepatannya tak tertandingi. Ini bukan hanya masalah penyerapan ki spiritual dan penciptaan tanah spiritual, tetapi juga efek nyata dalam mengubah dunia. Tempat di mana Kayu Roh Guiyuan berada dipelihara oleh Ki Roh siang dan malam, dan Nadi Roh lahir dengan sendirinya. Kayu Roh itu sendiri setara dengan Nadi Roh yang aktif. Hampir dalam sekejap, pikiran Zhang Fan berubah dan dia menemukan banyak metode menyerang dan bertahan yang dapat ditampilkan dengan Kayu spiritual Guiyuan. Spesies unik ini memang pantas disebut sebagai akan spiritual langit dan bumi. Hanya ada beberapa jenis objek spiritual yang dapat disebut demikian. Setelah Kayu spiritual Guiyuan menumbuhkan tunas pertama, sebuah fenomena aneh tiba-tiba muncul. Tiba-tiba, bagaikan angin kencang, ki spiritual berkumpul di seluruh langit, menyapu sekujur tubuh Zhang Fan, seakan-akan dia tengah bermandikan sungai ki spiritual yang panjang. Dia hampir tak dapat menahan erangan. Dari pori-pori yang tak terhitung jumlahnya, dari titik-titik aku puntur di seluruh tubuh, dari mulut dan hidung, ki spiritual yang tak berujung mengalir ke dalam dirinya seolah-olah itu hidup. Bahkan dengan basis kultivasi Yuanying Middle Stage Zhang Fan, dia merasa kewalahan ketika dia sama sekali tidak siap. Itu lebih baik daripada alam spiritual manapun di dunia, bahkan jika dia membenamkan dirinya dalam mata spiritual, tidak akan ada ki spiritual yang begitu melimpah. Apa yang mengalir ke tubuh Zhang Fan hanya sebagian kecil, dan sebagian besarnya diserap oleh Kayu spiritual Guiyuan yang baru saja tumbuh di tangannya. Dalam sekejap mata, akarnya tumbuh, dan sentuhan warna hijau Zhang Ruud muncul di telapak tangannya. Vitalitas dan energi spiritual yang tak terbatas memeliharanya. Pada saat ini, energi spiritual yang terkumpul menjadi tak berdasar. Energi itu melonjak dengan sekuat tenaga di pinggiran, tetapi tidak dapat masuk. Energi itu saling bertabrakan, dan gemuruguntur yang tak terhitung jumlahnya dapat terdengar samar-samar di kehampaan, membentuk-bentuk embryo badai. Alasan untuk semua ini adalah karena akar roh di telapak tangan Zhang Fan belum berakar di tanah manapun, sehingga tidak dapat mengeluarkan kekuatan sejatinya. Setelah merenung sejenak, pergelangan tangan Zhang Fan tiba-tiba bergetar. Akar spiritual di telapak tangannya berubah menjadi cahaya hijau dan jatuh ke dalam lubang besar yang diciptakan oleh relokasi lembah bunga merah. Cahaya hijau itu masuk ke dalam tanah dan bebatuan. Terlepas dari apakah itu batu biru atau tanah subur di bawahnya, tampaknya itu menjadi penghalang bagi cahaya hijau untuk berakar. Cahaya hijau itu menghilang dan benar-benar berdiri di atas tanah. Pada saat yang sama, kis spiritual yang bergejolak dan ganas yang memenuhi langit langsung berbalik dan jatuh seperti burung iblis dengan sayap patah. Tampaknya telah ditarik menjauh, dan menerkam ke lokasi akar spiritual pemulihan asal. Gemuruh. Suara retakan batu bergema dan seluruh bumi bergetar hebat. Saat ini, kalau seseorang memejamkan mata, mereka hampir dapat membayangkan pemandangan akar-akar tebal yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan liar ke seluruh bumi, memecah tanah dan memecahkan batu-batu yang keras. Kalau tidak, tidak akan ada momentum sebesar itu. Namun, pada kenyataannya, Zhang Fan dapat melihat dengan jelas bahwa pohon spiritual pemulihan asal, di bawah nutrisi kis spiritual yang tak ada habisnya, hanya dapat dengan cepat tumbuh hingga setinggi seseorang, lalu ia mandek dan berhenti bergerak. Akar di bawah kakinya tidak dapat menyebar dalam, dan hanya seukuran cabang-cabang pohon, mirip dengan ukuran pohon biasa. Penetrasi bumi yang sesungguhnya adalah saluran kis spiritual. Itu adalah akar takasat mata yang berkomunikasi dengan kis spiritual, dan itu benar-benar menyebar jauh tak terhingga. Dimanapun kis spiritual mencapai, itu adalah pengaruh pohon spiritual pemulihan asal. Kis spiritual di seluruh area diekstraksi dan dikumpulkan di satu tempat. Dengan kis spiritual yang kaya seperti ini, hanya akan ada dua hasil jika digunakan secara sembarangan pada tanaman. Yang pertama adalah tanaman itu tidak akan mampu menahan nutrisi, dan akan meledak di tempat. Yang kedua adalah tanaman itu akan memiliki cabang dan daun yang rimbun, dan akan tumbuh dengan cepat. Selain itu, daun, bunga, dan buahnya akan mengandung kis spiritual, dan akan menjadi bahan yang baik untuk teh spiritual dan anggur spiritual. Bagaimanapun, pohon spiritual pemulihan asal, bagaimanapun juga, adalah akar spiritual langit dan bumi, dan pada akhirnya berbeda. Pohon yang tumbuh setinggi seseorang itu tentu berwarna hijau seolah diukir dari batu giyok, tetapi itu bukan efek dari daunnya yang hijau, melainkan dahannya yang semuanya tertutup oleh warna hijau yang tak kasat mata. Dalam arti sebenarnya, tidak ada sehelai daun pun. Di pucuk dahan itu, hanya ada sehelai daun lembut yang setengah melengkung dan ingin terbentang, bagaikan seorang gadis yang pemalu dan penakut, setengah menutupi penampilannya. Setelah beberapa saat, gelombang kis spiritual yang bergejolak tampaknya mencapai keseimbangan dan menjadi stabil. Kis spiritual tempat pohon spiritual pemulihan asal juga berada pada puncaknya. Sejak saat itu, kecuali kis spiritual di suatu area yang luas abis, situasi ini akan terus berlanjut. Bahkan tak ada sehelai daun pun yang berkembang. Pada suatu saat, Zhang Fan muncul di bawah pohon, menatap daun hijau yang setengah terbuka, sambil diam-diam menggelengkan kepalanya, amat terkejut. Karena dia tahu nama pohon spiritual pemulihan asal, wajar saja jika dia memiliki sedikit pemahaman tentang karakteristiknya. Pohon spiritual pemulihan asal menyerap kis spiritual langit dan bumi untuk memelihara dirinya sendiri. Kepadatan kis spiritual di sekitarnya paling jelas terlihat dari jumlah daunnya. Lokasi lembah bunga merah awalnya bukanlah tempat dengan kis spiritual yang padat. Pada akhirnya, kayu spiritual pengembalian asal hanya dapat mencapai kepadatan kurang dari satu daun kis spiritual. Meski begitu, itu sudah cukup untuk membuat Zhang Fan terdiam. Menurut legenda, batas pohon spiritual pemulihan asal adalah tahap 10 daun yang disempurnakan. Zhang Fan tidak terlalu memikirkannya sebelumnya. Sekarang, dia akhirnya mengerti betapa mengerikannya itu. Bahkan di dunia abadi, seseorang mungkin tidak dapat mencapai tingkat kis spiritual 10 daun. Lagi pula, semakin tinggi seseorang melangkah, semakin sulit untuk membuka daun. Setelah merenung sejenak, Zhang Fan mengulurkan tangan untuk menyentuh akar spiritual. Sedikit keraguan melintas di matanya. Tuhan yang tahu betapa dia ingin mempertahankan benda ini di wilayah keluarga si. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melepaskan tangannya, menggelengkan kepalanya, dan bergumam pada dirinya sendiri, lupakan saja. Demi Waner dan benih itu, aku akan meninggalkannya untukmu. Itu bisa dianggap sebagai balasanku karena telah merawat Waner selama bertahun-tahun. Di masa depan, kita tidak berhutang apapun satu sama lain. Sampai jumpa lagi. Begitu dia selesai berbicara, cahaya keemasan menyala. Zhang Fan melangkah ke piring emas kiankun dan menghilang dari dunia kultifasi bawah tanah. Pada saat-saat terakhir sebelum dia pergi, dia tampak menoleh ke belakang dengan seringai tipis di wajahnya. Setelah beberapa saat, suara siulan itu tiba-tiba memecah kedamaian langka di dunia ini. Ki spiritual di langit bergetar dan melayang. Saat cahaya yang mengalir memudar, tiga sosok muncul, dua wanita dan satu pria. Wanita di depan adalah sia. Seketika tatapan mata ketiga orang itu tertuju pada pohon spiritual pemulihan asal yang tingginya sama dengan tinggi seseorang di dalam lubang besar. Selesai. Pohon spiritual pemulihan asal. Di mata ketiga orang itu, ada tatapan berapi-api. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik nafas dalam-dalam dan merasakan ki spiritual yang sangat melimpah di tempat ini. Ini masih di tanah tandus. Jika pohon spiritual pemulihan asal ini dipindahkan ke kota gunung rusak yang baru dibangun, ceritanya akan berbeda. Setidaknya daun pertama tidak akan menjadi masalah. Setelah waktu yang lama, mereka kembali sadar dan teringat pada Zhang Fan dan Wan Er. Sia melirik ke tempat di mana piring emas kiankun disembunyikan di bawah tanah. Meskipun dia tidak menemukan jejak piring emas kiankun, dia masih merasakan aura Zhang Fan. Dia pergi begitu saja. Ekspresi terkejut tampak di wajah Sia. Bukan karena sifat Zhang Fan yang suka mengelak. Setelah bertahun-tahun, dia sudah lama tahu bahwa Zhang Fan punya cara seperti itu. Yang mengejutkannya adalah Zhang Fan tidak meminta mereka membuka batasan pada kotak diok dan meminta hadiah. Kakak senior, kamu benar-benar murah hati. Seorang guru taois jiwa baru perempuan lain yang berdiri di belakang Sia mendesah pelan. Baru saja, semua perhatian mereka tertarik oleh pohon spiritual pemulihan asal. Sekarang setelah mereka sadar kembali, mereka secara alami menemukan bahwa lembah bunga merah telah musnah dan menghilang tanpa jejak. Sia diam-diam mendesah, merasa tersesat, dan menggelengkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Adik perempuannya, juga terdiam beberapa saat, lalu berkata, saat aku baru saja mengambil alitubuh, aku hanya melihatnya dari kejauhan. Aku tidak menyangka dia akan menjadi begitu kuat sekarang. Kakak senior, apakah dia benar-benar lebih kuat darimu? Ya. Saya jelas bukan lawannya. Sia menganggup dengan sungguh-sungguh, tanpa ada niat untuk menutupinya. Di levelnya, yang kuat ya yang kuat, yang lemah ya yang lemah, jadi apa salahnya bicara terus terang. Sia awalnya berpikir bahwa dengan kayu tanah sebagai umpan, dan benih kedua dari akar spiritual untuk menunjukkan ketulusannya, dan Wan, R akan terus bertahan hidup di sini di masa depan, dia akan membiarkan Zhang Fan melakukan yang terbaik untuk membantu dan tidak serakah. Sekarang semuanya tampak tidak terkendali. Sekarang dia bisa mendapatkan akar spiritual, itu sudah sangat baik bagi Zhang Fan. Kalau tidak, kalau dia datang dan menyapu bersih semuanya, Sia dan yang lain hanya bisa marah-marah ketika datang lagi, percuma saja. Tanpa kayu bumi dan Wan, R, bagaimana mereka bisa menekan tuan yang lebih kuat dari mereka? Ketika Sia mengakui bahwa dia rendah diri, pria yang berdiri di belakang ketiganya mendengus dingin, jelas tidak setuju. Sekarang dia bahkan bertanya dengan suara serak. Apakah dia tidak menginginkan kayu tanah? Orang ini mengenakan jubah hitam, kulitnya juga tampak gelap, dan tidak ada vitalitas dalam tubuhnya. Mendengar suaranya, Sia mengerutkan kening, tidak tahu apakah itu karena dia tidak sabar dengan pertanyaan yang sudah jelas, atau karena dia merasa suaranya kasar, dia tidak menjawab. Setelah waktu yang lama, dia mendesah pelan. Mungkin dia punya kemampuan untuk memecahkannya. Hmm. Pria berjubah hitam itu mendengus dingin dan berkata dengan percaya diri, bagaimana mungkin? Itu adalah. Namun, dia tidak punya kesempatan untuk mengatakan apa itu. Betapapun hebatnya, betapapun tidak mungkinnya metode rahasia itu, itu tidak dapat dibandingkan dengan fakta yang tak terbantahkan di hadapan mereka. Termasuk lelaki berpakaian hitam itu, Sia dan dua orang lainnya gemetar pada saat yang sama, seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Ombak biru yang luas beriak, dan banteng itu melangkah santai di atas ombak. Tiba-tiba, ia melintasi jarak yang tak terhitung jumlahnya dan berjalan ke arah matahari terbit. Di punggung banteng penekan laut, Zhang Fan dengan santai melemparkan kotak giyok merah menyala itu ke atas dan ke bawah. Semua pembatasan padanya dan kayu tanah di dalamnya telah hilang. 1040. Tiga bulan berlalu dalam sekejap mata. Orang bilang waktu adalah hal yang paling sulit dipahami. Terkadang, waktu terus berjalan tanpa henti, terkadang, sangat sulit untuk menghentikannya meski hanya sebentar. Pikiran dan suasana hati seseorang dipengaruhi tidak hanya oleh pantulan pemandangan di dunia nyata, tetapi juga oleh berjalannya waktu. Dalam tiga bulan ini, entah itu Zhang Fan, Wan Er, atau Men Niu, mereka semua merasa waktu berlalu sangat cepat, dan hari-hari mereka sungguh menyenangkan. Tak perlu dikatakan lagi, Zhang Fan dan Wan Er bebas selama tiga bulan. Mereka berpelukan, mengobrol, menyaksikan matahari terbit, mengagumi bulan, dan sebagainya. Tentu saja, waktu berlalu dengan sangat mudah. Hal yang sama terjadi pada Men Niu. Dalam tiga bulan terakhir, dia akhirnya merasakan manfaat menjadi tunggangan seperti yang disebutkan oleh leluhurnya. Dia tidak perlu memikirkan apapun, dan dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Dia hanya perlu makan dan berlari. Apapun yang terjadi, Zhang Fan, Sang Master, akan menghadapinya. Sebagai tunggangan, ia hanya perlu melangkah di atas ombak. Hari-harinya terlalu mudah. Dibandingkan sebelumnya, saat ia berada dalam situasi genting, ia harus bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain. Saat ia bertemu dengan seorang kultifator yang sedikit lebih kuat di jalan, ia harus mengkhawatirkan apakah itu musuh atau seseorang yang telah menyukai kulit, daging, dan inti iblisnya, dan siap untuk membunuhnya. Dibandingkan dengan ini, ia hidup seperti orang abadi. Jika ada hal yang membuatnya tidak puas, itu adalah Zhang Fan tidak menghabiskan sebagian besar waktunya di punggungnya, tetapi bersama Wan R. dikeluargasi. Ini adalah masalah yang tidak penting. Pada saat ini, hati seekor tunggangan dalam garis keturunan Men Niu telah sepenuhnya terangsang. Dia hanya merasa sangat tidak nyaman karena tidak ada seorang pun di punggungnya. Tentu saja dia tidak berani mengatakan ini dalam hal apapun. Dalam sekejap mata, tiga bulan berlalu, suatu hari, Men Niu akhirnya berhenti di sebuah wilayah laut. Bagian laut ini awalnya gelap dan suram, dan dipenuhi bui putih pucat. Ombak yang begelombang menyapu hingga ketinggian seribu kaki, dan suara gemuruhnya tidak pernah berhenti. Ketika Men Niu berhenti, situasinya tiba-tiba berubah. Seluruh lautan yang marah tampaknya telah ditekan dalam sekejap. Tidak ada riak di permukaan air, dan noda biru perlahan-lahan muncul. Sebenarnya lautlah yang secara paksa menekan amarahnya, dan semuanya menjadi tenang. Barbarian Bull langsung merasa puas. Ini adalah pertama kalinya ia menjadi tunggangan bagi tuannya, dan itu terjadi di laut, yang paling dikenalnya dan paling bisa menunjukkan kekuatan penuhnya. Ini adalah berkah Tuhan atas perjalanannya sebagai tunggangan, jadi bagaimana mungkin ia tidak merasa puas. Meskipun diam-diam merasa senang, dia tidak lupa mengintip ke belakangnya. Dia ingin melihat satu atau dua tatapan kagum. Sayangnya Barbarian Bull langsung kecewa. Zhang Fan tidak menyadari bahwa tunggangannya baru saja menunjukkan bakatnya. Dia sedikit mengernyit. Awalnya dia terkejut, lalu dia tampak senang, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Banteng Barbar, Utara Barbarian Bull kebingungan, ketika Zhang Fan tiba-tiba menepuk punggungnya dan memberikan instruksi yang ringkas dan komprehensif. Begitu perintah diberikan, dia bahkan tidak bertanya dan langsung bersemangat. Dia menunjukkan kecepatan tertingginya, mengaduk ombak dan menciptakan garis air yang menyebar di permukaan laut. Dalam sekejap, dia menghilang ke utara. Ombaknya bergemuruh, dan ombaknya setinggi langit. Di tengah angin yang bergemuruh, beberapa aliran cahaya naik turun, samar-samar terlihat. Pertempuran pun terjadi di laut. Ada empat di depan dan dua di belakang, enam aliran cahaya. Saat mereka mengejar dan melarikan diri, gelombang yang tak terhitung jumlahnya tertinggal di belakang. Aura ke enam orang ini sangat kuat, dan ketika energi spiritual melonjak, keenam aliran cahaya itu lewat, seperti memecah ombak dan membelah laut. Sebagian besar air laut ditekan ke samping oleh kekuatan yang mereka pancarkan, lapis demi lapis, dan membentuk dua dinding air yang tingginya ratusan kaki. Begitu ke enam orang itu lewat, tembok air di belakang mereka runtuh, dan suara gemuruh keras itu terus-menerus, mengikuti dari dekat di belakang mereka dan menyebar ke kejauhan, seperti seekor naga air yang menggeliat dan mengaum, meraum di kedalaman laut. Hanya dengan melihat kekuatan ini, tidak sulit untuk mengetahui bahwa mereka sedikitnya adalah enam master tau dari alam Yuanying, atau ahli dari alam iblis besar yang berubah bentuk. Tokoh-tokoh hebat tingkat ini, yang mana di antara mereka bukan merupakan seorang leluhur abadi, pahlawan suatu daerah, jarang sekali melihat salah satu dari mereka, apalagi pertarungan yang begitu dahsyat antara enam orang. Kalau pertempuran ini sampai pecah di daratan, miscaya akan mengundang banyak orang untuk menonton, puluhan mil akan terkikis, dan akan terdengar ratapan di mana-mana. Sayangnya, ini adalah kedalaman laut, dan selain dari satu atau dua binatang iblis yang malang, tidak ada gangguan lain. Kalau saja ada orang luar di sini, tidak akan sulit untuk melihat bahwa keempat orang di depan sebenarnya adalah rombongan yang melarikan diri, sedangkan dua aliran cahaya di belakang mereka, satu berwarna ungu dan satu berwarna hitam, sedang mengejar mereka tanpa henti, seolah-olah mereka tidak akan menyerah sekalipun ingin pergi ke surga atau neraka. Sialan, tetua Fang, seberapa jauh pulau Witering. Seorang pria berpakaian putih yang berlari di depan berteriak panik. Tidak jauh di belakangnya, seorang lelaki tua berpakaian merah mengikutinya dari dekat. Dia pastilah, Elder Fang, yang disebutkan oleh lelaki berpakaian putih itu. Target mereka adalah pulau Witering. Sebentar lagi, jangan khawatir, jaraknya paling jauh hanya puluhan mil. Orang tua berpakaian merah itu menoleh ke belakang di tengah kekacauan itu, dan tidak memperlihatkan tanda-tanda kegelisahan, seolah-olah yang dikejar itu bukanlah dirinya. Sikap itu tidak memengaruhi lelaki berpakaian putih itu, tetapi ia terus berteriak dengan jengkel, mereka lebih cepat dari kita, dan kita akan tertangkap sebelum sampai di sana. Penatua Fang, cepat pikirkan caranya. Di persimpangan antara hidup dan mati, semua kesombongannya lenyap, dan lelaki berpakaian putih itu tampaknya menganggap lelaki tua berpakaian merah sebagai penyelamatnya. Jangan khawatir. Suara lelaki tua berpakaian merah itu semakin lama semakin tenang, kita memang lebih lambat dari kedua monster itu, tetapi ada orang yang lebih lambat dari kita. Hem. Lelaki berpakaian putih itu tertegun, lalu segera bereaksi dan bertanya dengan ragu-ragu, maksudmu. Sebelum dia selesai bicara, lelaki tua berpakaian merah itu menyelah, diamlah, itu memang apa yang kau pikirkan. Sebenarnya, tidak perlu terlalu berhati-hati. Suara ombaknya menggetarkan bumi, dan tidak perlu khawatir suara mereka tidak akan terdengar. Pria berpakaian putih itu ragu-ragu sejenak, dan matanya berkilat malu, ragu-ragu, dan takut. Akhirnya, itu berubah menjadi kekejaman, dan dia menyeringai mengerikan, ayo kita lakukan itu. Jelaslah, dua orang sahabat di belakang mereka itu, dalam hatinya sudah setara dengan orang yang sudah mati. Itu seperti bertemu dengan seekor binatang buas di hutan, Anda tidak perlu berlari lebih cepat dari binatang itu, Anda hanya perlu lebih cepat dari teman-teman Anda. Begitu kejamnya. Dua siluet terakhir semakin dekat. Tetua Fang, Bai Hou. Tepat pada saat ini, terdengar teriakan panik dari belakang. Jelas, kedua sahabat itu juga menyadari bahwa musuh telah menyusul, dan berteriak minta tolong. Mendengar suara mereka, tubuh lelaki berpakaian putih dan lelaki tua berpakaian merah bergetar. Mereka tidak berhenti untuk menolong, tetapi malah berlari semakin cepat. Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun akan tahu apa yang mereka rencanakan. Bajingan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Raungan amarah itu segera tenggelam oleh gemuruh laut yang menggetarkan bumi, dan tak terdengar lagi. Dua orang di depan mereka bahkan tidak menoleh, dan berlari semakin cepat. Aku akan melawanmu sampai mati. Di antara dua orang yang terlantar itu, seorang pria berjanggut keriting, seperti surai, berbalik dan meraung marah. Dia tidak lari, dan siap bertarung sampai mati. Di samping surai itu, seorang pria parubaya berjubah hijau memiliki wajah pucat. Meskipun dia tidak meraung seperti surai itu, dia juga memegang harta ajaib berbentuk mangkuk di tangannya, dan jelas bahwa dia juga akan bertarung sampai mati. Kekuatan kedua orang itu mungkin tidak terlalu kuat, tetapi mereka putus asa. Kedua orang yang mengejar mereka tidak punya pilihan selain berhenti dan fokus pada pertarungan. Orang tua berbaju merah itu benar. Tidak peduli apa yang dipikirkan si surai dan pria parubaya berjubah hijau, demi hidup mereka sendiri, mereka harus berjuang sekuat tenaga untuk menunda para pengejar. Ini adalah rencana yang jelas. Bahkan jika mereka mengetahuinya, apakah mereka berdua bersedia mati dan menyebabkan lebih banyak masalah bagi lelaki tua berbaju merah itu. Keinginan mereka untuk hidup, bahkan jika peluangnya satu berbanding sejuta, tidak akan membiarkan mereka melakukan itu. Siapa yang meminta mereka berlari begitu pelan? Pada saat ini, dua orang yang mengejar mereka juga menyadari situasi tersebut. Sial! Suara yang sangat tidak puas terdengar dari salah satu lampu ungu. Kemudian, dengan suara keras, lampu ungu itu berbalik dan langsung masuk ke laut. Kita jalani saja, lebih baik daripada tidak sama sekali. Kata salah seorang pengejar lainnya dengan malas. Sebelum suara itu menghilang, sebuah bayangan besar menyelimuti lautan. Itu adalah orang yang telah memperlihatkan tubuh sejati monsternya, tetapi itu adalah monster besar yang berubah bentuk. Di depannya ada surai dan pria yang ingin berjuang dengan nyawanya. Surai dan surai itu bukan hanya kata-kata. Raungan, raungan singa terdengar, dan seekor singa yang agung muncul. Itu agung, dan keagungan raja semua binatang memenuhi dunia. Surainya berkibar, dan kepala singa bergoyang. Raungan singa itu menghancurkan semua ombak dalam jarak beberapa mil. Semua orang dalam jangkauan raungan singa itu tiba-tiba membeku. Di permukaan laut, tiba-tiba muncul perut ikan yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran. Mereka semua adalah orang-orang malang yang telah terbunuh oleh auman singa. Raungan singa itu tak terbendung bagi binatang laut yang malang ini, tetapi tidak ada apa-apanya bagi musuh kuat sang raja singa. He he, lumayan juga. Suara yang sedikit gembira terdengar di telinga raja singa. Sebelum dia sempat bereaksi, seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap. Tikus penelan surga. Teriakan kaget terdengar dari belakang raja singa. Sebelum ia sempat memahami apa maksudnya, kesadaran raja singa tiba-tiba menjadi keruh. Itulah suara terakhir yang didengarnya. Di mata lelaki setengah baya berjubah hijau di belakang raja singa, pada saat itu, cahaya hitam memudar, dan musuh kuat yang menghentikan mereka tiba-tiba menampakkan wujud aslinya. Itu adalah monster besar seperti tikus. Begitu muncul, rahang atasnya menopang langit, dan rahang bawahnya menembus laut. Mulut besar menelan langit, dan tiba-tiba menghisap. Menelan langit dan bumi. Raja singa yang bermartabat, monster besar yang berubah bentuk, ditelan oleh kemampuan magis tikus penelan surga. Dia bahkan tidak bisa melawan. Jika mereka benar-benar bertarung, parubaya berjubah hijau itu lebih rendah dari raja singa. Bagaimana mungkin dia tidak takut dengan hasil ini? Ah! Dia berteriak, berbalik dan berlari. Tikus penelan surga tidak mengejarnya. Ia sekali lagi memperlihatkan wujud manusianya, menepuk perutnya dan bergumam, setengah penuh. Kemudian ia menatap laut di depannya sambil tersenyum. Siluet naga banjir berwarna ungu terlihat samar-samar di sana. Terima kasih telah menonton!